Dia tahu banyak rahasia. Kamu kemana? Ambil itu orang-orang seperti kami. Halo semua, selamat datang kembali di channel Jaksa Film. Pada kesempatan kali ini, Mimin bakalan nge-review sebuah film seris horror terbaru garapan Joko Anwar yang berjudul Joko Anwar's Nightmares and Daydreams yang dirilis tahun 2024 di platform Netflix. Serial ini mengisahkan perjalanan orang-orang biasa menghadapi peristiwa aneh berkaitan dengan eksistensi manusia di dunia. Perjalanan itu dibagi menjadi tujuh episode dengan cerita yang berbeda-beda. Di setiap episode, para karakter mengalami rangkaian peristiwa janggal yang mengubah jalan hidup mereka. Episode pertama sendiri menceritakan tentang seorang supir taksi yang dalam perjalanannya menemukan sebuah panti jompo yang memiliki aura gelap non-misterius di kawasan Hunian orang-orang kaya. Tak butuh waktu lama, ia menyadari adanya rahasia mengerikan yang tersembunyi di balik bangunan tersebut. Jadi, penasaran dengan kelanjutan ceritanya. Tanpa banyak spoiler di awal, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Episode pertama ini berlatar di Jakarta tahun 2015, diawali dengan memperlihatkan seorang supir taksi yang bernama Panji, mengantar seorang suster bernama Siti yang akan ke panti jompo tempat ia bekerja. Panji sempat bertanya kepada suster Siti, kalau panti jompo itu memang khusus buat orang kaya. Suster Siti yang diberikan pertanyaan seperti itu, terlihat sensitif dan mengatakan kepada Panji kalau itu bukan urusannya. Panji ternyata berniat untuk memasukkan ibunya ke panti jompo itu. Sesampainya di sana, suster Siti memberikan nasihat kepada Panji, bahwa memasukkan ibu kandung sendiri ke panti jompo, sama halnya seperti sang ibu dulu, yang ibarat kata meninggalkannya di rumah sakit setelah dilahirkan. Suster Siti juga menyuruh Panji untuk memikirkan dalam-dalam perkataannya, bahwa tidak ada orang tua yang layak ditinggalkan oleh anaknya. Tidak lama kemudian, suster lain yang bernama Naya menyambut hangat Panji. Suster Naya bahkan bertanya umur ibunya Panji dan pekerjaannya. Panji pun menjawab kalau ibunya sebenarnya masih berumur 70 tahun, namun kondisi pemikiran yang sering tidak sejalan, dan untuk pekerjaan, sang ibu bekerja sebagai tukang masak. Di sini suster Naya ternyata ingin membantu Panji, agar ibunya bisa masuk ke dalam panti jompo itu. Dan seri Joko Anwar's Nightmares and Daydreams, episode pertama pun dimulai. PANJI Untuk episode pertama ini berjudul Old House, Sin lalu berpindah ke rumah susun, kediaman keluarga Panji. Keluarga kecil Panji itu terdiri dari sang istri yang bernama Rara, dan sang anak yang bernama Hagi. Panji dan Rara sempat berbeda pendapat, karena Rara ternyata tidak setuju kalau mertuanya, alias ibunya Panji dititipkan di panti jompo. Namun Panji mengatakan kalau panti jompo itu gratis dan kelihatannya baik-baik saja. Akan tetapi mereka sedikit aneh, karena panti jompo itu khusus untuk orang kaya saja, namun anehnya bersedia untuk menerima sang ibu. Tak berselang lama, ibu Panji yang bernama Ranti akhirnya menunjukkan dirinya. Sekilas ibu Ranti ini masih terlihat agak muda, dan memang belum layak masuk kriteria orang tua jompo. Walaupun punya penyakit yang pikun sejak dini, ibu Ranti ternyata sangat menyayangi Panji dan mengaku bahwa ia sangat senang tinggal bersamanya, sepeninggal suami yang meninggalkannya. Lalu kemudian, saat Panji dan Rara sibuk berbincang tentang isu menitipkan ibu Ranti ke panti jompo itu, ibu Ranti ternyata diam-diam membawa Hagi entah kemana. Panji dan Rara pun panik seketika dan memutuskan untuk berpencar mencari keberadaan ibu Ranti dan Hagi. Di sini terlihat kalau ibu Ranti ternyata membawa Hagi ke bibir rusun, yang tidak ada pagar pengaman sama sekali. Ibu Ranti lalu mendudukkan Hagi di kursi di tepi tembok rusun itu, sementara penyakit sendiri tiba-tiba kambuh dan meninggalkan Hagi seorang diri di sana tanpa adanya pengawasan. Di sisi lain, Panji dan Rara yang masih mencari Hagi mendengar suara ibu Ranti yang bersenandung di dalam rumah mereka. Panji dan Rara pun menemuinya dan menanyakan keberadaan Hagi. Pada awalnya, ibu Ranti tidak mengetahui siapa itu Hagi. Namun setelah dibentak oleh Panji, ibu Ranti mengatakan kalau ia ke atas bersama Hagi tadi. Mereka yang mendengar itu kemudian dengan cepat berlari ke atas. Beruntungnya, Rara dengan cepat ke tempat itu, karena telat sedetik saja bisa dipastikan kalau anak mereka sudah jatuh dari lantai atas. Ibu Ranti yang melihat itu akhirnya pikirannya pulih kembali dan ia merasa bersalah telah meninggalkan Hagi seorang diri. Singkat cerita, pada keesokan harinya, Panji akhirnya pun mengantar sang ibu ke panti jompo itu. Sementara ibunya dibawa berkeliling oleh suster Naya, Panji berkenalan dengan seorang pria yang bernama Bambang, yang ternyata sudah lebih dulu menitipkan ibunya di panti itu. Bambang yang mengetahui kalau Panji akan menitipkan ibunya, menyuruh untuk segera membatalkannya. Bambang merasa ada yang tidak beres dengan panti itu. Bambang telah menitipkan ibunya berminggu-minggu di panti itu dan merasa menyesal telah menitipkan ibunya di sana. Ibu Bambang juga ternyata hanya bekerja sebagai tukang bersih-bersih rumah dan anehnya panti jompo khusus orang kaya itu mau menerima ibunya dititipkan di sana. Lalu kemudian, suster Siti pun keluar dari sebuah ruangan. Bambang pun meminta kepada suster Siti untuk dipertemukan dengan ibunya karena hari itu adalah jadwal jenguknya. Namun suster Siti melarang dan menyuruh Bambang untuk menjenguk ibunya malam saja. Suster Siti juga tidak memberitahukan alasannya kenapa Bambang harus menjenguk ibunya di malam hari saja. Bambang yang mendengar itu pun kecewa dan akhirnya memutuskan untuk pulang. Bambang juga kembali mengingatkan Panji untuk membawa ibunya pulang. Singkat cerita, ibu Ranti yang telah diajak keliling mengaku bahwa ia sangat senang berada di panti itu. Panji ternyata membohongi ibunya dengan mengatakan kalau ia harus bekerja di panti itu. Ibu Ranti yang sudah mengetahui maksud anaknya merasa sakit hati dan tidak menyangka sang anak akan meninggalkannya di panti jompo itu. Namun Panji tidak punya pilihan karena ibu Ranti yang sering membahayakan keselamatan Hagi. Dalam kepergiannya itu, baik Rara maupun Panji sama-sama mengaku bahwa mereka telah durhaka kepada sang ibu. Lalu di malam harinya, Panji pun kembali ke panti jompo itu. Namun setelah ia masuk, keadaan di dalam sangatlah sepi. Panji pun memeriksa satu persatu kamar di sana untuk mencari keberadaan sang ibu. Bersamaan dengan itu, lampu pun tiba-tiba padam. Panji kemudian mendengar suara ibunya di salah satu kamar. Setelah membuka pintu kamar itu, ternyata sang ibu telah siap dieksekusi oleh seorang psikopat gila. Namun ternyata itu hanyalah mimpi buruk dari Panji semata. Panji yang memiliki firasat tidak enak, akhirnya memutuskan untuk menjemput kembali sang ibu. Sesampainya di panti itu, keadaan di dalam sangatlah sepi. Saat Panji mengecek kamar satu persatu, ia tiba-tiba mendengar suara sekumpulan orang yang berada di sebuah ruangan. Di ruangan itu, Panji melihat beberapa orang kaya yang sedang menghibur diri. Suster Naya pun kemudian keluar dan menanyakan alasan Panji kembali ke panti itu. Panji mengatakan kalau ia ingin menjemput sang ibu dan membatalkan penitipan itu. Ia juga merasa menyesal dan harusnya ia sendirilah yang merawat sang ibu. Namun, Suster Naya berusaha meyakinkan Panji kalau di hari pertama rasa bersalah memang sering muncul. dan menurutnya hal itu adalah normal. Panji juga seharusnya berpegang teguh sama niat awalnya yang ingin agar ibunya dirawat. Lalu, untuk orang-orang itu Suster Naya mengatakan bahwa mereka adalah anak dari penghuni di panti jompo tersebut. Panji yang mendengar itu pun akhirnya lulu dan memutuskan untuk kembali pulang. Namun, di tengah jalan Panji berubah pikiran dan diam-diam ingin menyelinap masuk di panti itu. Panji lalu masuk ke pintu belakang dan untungnya ia tidak ketahuan oleh orang-orang kaya itu. Akan tetapi tak berselang lama, Panji mendengar orang-orang tersebut akan keluar. Ia pun memutuskan untuk bersembunyi di salah satu kamar. Saat orang tersebut masuk ke kamarnya, Panji sudah lebih dulu bersembunyi di dalam lemari. Panji yang bersembunyi hampir ketahuan setelah ponselnya berdering. namun, jam di panti itu tiba-tiba berdering yang membuat fokus orang itu teralihkan. Panji kemudian melihat orang itu memakai sebuah jubah khusus yang dihiasi lampu berwarna merah. Panji yang pada awalnya berpikir akan tertangkap, nyatanya orang tersebut malah masuk ke pintu rahasia di balik lemari itu. Panji pun juga akhirnya masuk ke dalam pintu rahasia itu. Di sini, ia melihat Bambang yang sudah dirantai dan terkulai lemas. Saat akan menyelamatkannya, orang kaya itu datang bertiga dan akan segera membawa Bambang. Sementara, Panji yang bersembunyi bergelantungan di bawah ranjang itu. Mereka pun akhirnya ke sebuah tempat di mana Panji melihat bahwa orang-orang kaya itu ternyata memiliki sekte yang bisa dikatakan sesat. Sementara itu, Bambang akhirnya dipertemukan dengan ibunya. Salah satu di antara mereka lalu membuka tirai yang menampakkan dua sosok makhluk mengerikan yang menyerupai laba-laba. Bambang dan ibunya kemudian ditusuk kaki dari laba-laba itu. Namun, sang ketua sekte mengatakan bahwa Bambang tidak rela. Ketua sekte pun menyuruh orang pembisik untuk mempengaruhi Bambang. Pembisik itu mengatakan kepada Bambang, lepaskan, ibumu telah membesarkanmu, telah menghabiskan masa mudanya. Izinkan dirimu untuk memberikan apa yang kau renggut darinya. Karena jika tidak, kalian berdua akan celaka. Lalu setelah itu, laba-laba pun melakukan tugasnya kembali dan akhirnya terungkap kalau hal tersebut adalah sebuah metode untuk menukarkan jiwa muda dan tua antara anak dan ibunya. Ibu Bambang terlihat muda kembali, sementara Bambang menjadi tua, berkeriput, dan bahkan kekeringan. Di sisi lain, Panji yang melarikan diri tidak sadar kalau ponselnya terjatuh. Ketua sekte lalu mengatakan kepada Ibu Bambang, kalau ia sudah muda kembali, dan balas budi yang diminta hanya merawat panti jompo itu. Hal tersebut sejalan dengan pekerjaan Ibu Bambang yang seorang tukang bersih-bersih. Lalu kemudian, ponsel Panji yang terjatuh tiba-tiba berdering. Ketua sekte pun menyuruh mereka untuk menangkap pemilik ponsel itu bagaimanapun caranya. Lalu kemudian, Panji yang tersudutkan ditemukan oleh salah satu dari mereka. Namun ternyata itu adalah Suster Siti. Suster Siti menyayangkan Panji yang sebelumnya pernah dipesankan agar ibunya tidak dibawa ke panti itu. Panji pun menanyakan makhluk yang dilihatnya tadi kepada Siti. Akan tetapi Siti juga tidak tahu. Namun yang pasti, kegunaan makhluk itu untuk mentransfer jiwa manusia dan nafasnya juga berbahaya karena mudah terbakar. Dan untuk orang-orang kaya itu, mereka aslinya adalah orang tua kaya raya yang memilih menetap di panti itu. Dan itulah alasan mereka menerima ibunya Bambang dan Ibu Rati. Karena mereka mau seorang budak yang mengurus semua keperluan mereka. Fakta baru juga terkuak bahwa Suster Siti sebenarnya adalah orang tua yang berumur 103 tahun. Dan untuk anak yang dikorbankan, mereka berubah menjadi sosok mengerikan yang disebut buangan. Ya, semacam SCP segitulah hasil eksperimen gila para ilmuwan. Siti kemudian menyuruh Panji untuk mencari ibunya dan keluar dari tempat itu sebelum semuanya terlambat. Bersamaan dengan itu, pembisik menyuruh salah satu buangan untuk mencari Panji dan memakannya. Siti rela memberikan jubahnya itu kepada Panji karena makhluk buangan itu sebenarnya buta dan hanya mengenali bau dari incarannya. Dan bau jubah itu tidak menjadi kriteria buruan orang buangan tersebut. Singkat cerita, Panji yang mencari ibunya tidak sengaja bertemu dengan buangan itu. Akan tetapi Panji sudah memakai jubah dan akhirnya dicuekin oleh buangan itu. Lalu, Panji menemukan ibunya di salah satu kamar di sana. Namun, saat Panji ingin mengambil kunci untuk melepas ibunya, di sini jubah yang dipakai error. setelah lampunya hidup kembali, buangan itu tiba-tiba muncul dan akan menyerang Panji. Di sini, Suster Siti pun mengorbankan dirinya demi menyelamatkan Panji dan juga ibu ranti. Lalu kemudian, Panji yang membawa ibunya akhirnya tertangkap oleh penghuni panti itu. Para penghuni panti itu kemudian membawa Panji dan ibunya ke tempat transfer jiwa. Lalu saat dalam proses, sama seperti Bambang, Panji nyatanya tidak rela jiwanya diberikan ke sang ibu. Untuk itulah pembisik kemudian melakukan tugasnya. Pembisik itu mengatakan, lepaskan, ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan ibumu. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, keluargamu akan kami jaga. Kamu akan tumbuh dan terus hidup di dalam tubuh ibumu. Lepaskan, karena jika tidak, kalian berdua akan celaka. Saat dalam pemrosesan, ibu ranti berpesan kepada Panji untuk tidak merelakan dirinya untuk sang ibu. Ia menyuruh Panji untuk pulang dan membahagiakan Hagi. Di sini Panji lalu mengeluarkan korek api miliknya dan membakar tempat itu. Percikan api itu lalu bereaksi dengan nafas makhluk itu dan membuat api semakin berkobar. Panji selamat namun sang ibu tidak. Penghuni Panti Jompo itu juga akhirnya binasa semuanya. Panji pun akhirnya memutuskan untuk pulang ke rumah dan Panti Jompo tersebut akhirnya terlalap si jago merah dan seris Joko Anwar's Nightmares and Daydreams episode pertama pun berakhir. Episode 2 sendiri menceritakan tentang sepasang suami istri yang hidup dalam kemiskinan dan mengadopsi seorang anak yatim piatu. anak itu punya kemampuan untuk membuat mereka kaya raya dalam waktu enam hari. Namun pada hari ketujuh bahaya yang mematikan telah menanti. Jadi bagaimana kelanjutan ceritanya? Tanpa banyak spoiler di awal langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Film berlatar di Jakarta tahun 2024 diawali dengan memperlihatkan suasana pemandian jenazah seseorang yang bernama Bagas. Bagas diduga melakukan bunuh diri dengan menusuk dirinya sendiri. Usut punya usut, Bagas sebelumnya telah mengadopsi seorang anak dari Panti Asuhan yang konon katanya misterius namun dapat membuat seseorang kaya raya. Di sini seorang pemulung yang bernama Iyos menyelinap di antara mereka untuk mencari informasi tentang kekayaan yang didapatkan Bagas. Terbersit di dalam hati Iyos untuk mengadopsi anak itu dan untuk masalah kutukannya ia akan mengakalinya suatu saat nanti. Namun para pemandi jenazah akhirnya menyadari kalau Iyos ini orang asing dan lantas mengejarnya beruntungnya Iyos dapat melarikan diri dan episode kedua pun dimulai. Untuk episode kedua ini berjudul The Orphan Sin lalu berpindah di kediaman Iyos yang kumuh yang tinggal bersama sang istri bernama Ipah. Iyos mengajak sang istri untuk mengadopsi anak misterius itu dan dalam enam hari mereka berdua akan kaya raya. Iyos juga mengiming-imingi sang istri bahwa dengan kekayaan nantinya Ipah dapat membeli semua alat make-up untuk mempercantik dirinya. Namun Ipah menolak karena ia sudah bersyukur dengan kehidupan yang sekarang. Dan alasan utamanya adalah karena siapapun yang mengadopsi anak itu maka di hari ketujuh pengadopsi akan mati. Setelah perbincangan itu Pasutri tersebut akhirnya makan malam bersama dengan nasi dan lauk yang hanya memakai taburan garam. Iyos pun masih berusaha untuk meyakinkan sang istri untuk mengadopsi anak itu. Iyos nyatanya juga tidak percaya kalau Bagas bunuh diri dengan menusuk dirinya bertubi-tubi. Iyos meyakini bahwa anak tersebutlah yang membunuhnya. Secara tidak langsung Iyos memiliki rencana bahwa di hari ketujuh ia akan membunuh anak tersebut. Iyos ingin membunuh anak itu karena dicurigai adalah anak setan karena secara logika tidak mungkin anak manusia bisa mendatangkan kekayaan hanya dalam waktu enam hari. Tak lama kemudian seseorang mengetuk pintu rumah mereka dengan kencang. Orang itu ingin meminta uang tagihan rumah yang sudah tiga bulan tidak dibayar. Orang itu pun memberikan waktu tiga hari kepada mereka berdua dan kalau tidak ia akan membakar rumah itu beserta isinya. Karena kejadian tersebut pada keesokan harinya mau tidak mau Ipah pun setuju dengan Iyos untuk mengadopsi anak misterius itu. Pada awalnya manajer Panti itu menyarankan agar Pak Sutri itu mengurungkan niatnya mengadopsi anak tersebut. Namun Ipah menceritakan masalahnya kalau tidak mengadopsi anak itu maka ia akan mati dibunuh Rentenir. Lalu setelah itu anak yang bernama Syafin itu pun dikeluarkan dan dari ciri-ciri fisiknya tidak menampakkan gambaran anak setan sedikitpun. Manajer hotel mengungkapkan bahwa ia mengetahui niat Pak Sutri mengadopsi Syafin. Namun untuk mendapatkan itu manajer hotel itu hanya berpesan untuk sayang kepada Syafin. Waktu mereka pulang sekaligus di hari pertama pengadopsian Syafin sempat berhenti karena melihat orang kaya yang sedang makan makanan mewah di dalam kafe. Lalu kemudian mereka bertiga pun akhirnya sampai di rumah mereka. Ipah lalu memberikan Syafin nasi dengan lauk berupa telur mata sapi. Di malam hari Pak Sutri itu pun mulai berkhayal bagaimana jika mereka berdua sudah kaya nanti. Lalu saat mereka lagi bercanda tiba-tiba dibalik bantal ada uang pecahan 100.000 rupiah senilai 500.000 Mereka tidak menyangka bisa memegang uang sebanyak itu. Ios pun menyuruh Ipah untuk membuat Syafin senang dan memasakkan makanan yang enak. Di hari kedua pengadopsian Syafin bertanya ke Ipah anak kecil di foto keluarga mereka. Ipah pun menjawab kalau itu adalah anaknya yang bernama Rian yang sudah meninggal akibat tertimbun Tak berselang lama Ios datang dengan membawakan Syafin beberapa mainan mobil-mobilan. Di sini Ios ingin ke rumah tetangga yang butuh bantuannya sementara Ipah akan pergi mulung dan mengajak Syafin. Setelah menempatkan Syafin di tempat berteduh Ipah lalu meninggalkan Syafin yang tak jauh untuk mengais botol-botol bekas. Dari kejauhan Ipah kemudian melihat Syafin yang bermain di tengah jalan. Bersamaan dengan itu ada bahaya mengintai di mana sebuah mobil trak akan berjalan mundur. Ipah pun harus berpacu dengan waktu sebelum Syafin mengalami kecelakaan. Beruntungnya Ipah dengan cepat mampu menyelamatkan Syafin sebelum digulung mobil trak itu. Ipah pun sangat bersyukur dan berjanji akan selalu menjaga Syafin. Sepulang dari sana kerabat mereka yang bernama Pak Samsul meninggal akibat tertimbun longsoran sampah. Ipah pun memasakkan makanan yang enak untuk Syafin berupa gulai ayam dan pepes bandeng kesukaan Ios. Perlu diketahui bahwa Syafin memiliki alergi terhadap makanan yang mengandung kacang. Tidak lama kemudian Ios pun datang dan kemudian menyadari kalau Ipah sudah begitu dekat dengan Syafin. Ios pun mengingatkan kesepakatan awal dan menegur Ipah jangan sampai sayang beneran dengan Syafin. Ipah pun mengatakan kalau ia tidak mungkin sayang sama anak setan dan menurutnya itu cuma acting dan saking bagusnya acting Ipah Ios malah merasa kalau Ipah sayang beneran dengan Syafin. Di sini mereka berdua mendengar sebuah benda yang jatuh di atas atap rumah. Setelah Ios mengeceknya ternyata itu adalah sebuah gelang emas. Ios pun kegirangan karena mereka bisa membayar sewa rumah di esok harinya. Lalu pada hari ketiga Ios pun menjual gelang emas itu dan memperoleh banyak uang. Ios pun bertemu dengan penagih utang itu dan akhirnya melunasi semua utangnya yang belum terbayarkan. Lalu di rumahnya Ios mendapatkan emas lagi berupa kalung emas yang berada di dalam teko air. Pada hari keempat mereka berdua pun mengajak Syafin untuk makan enak di kafe. Mereka pun memesan banyak makanan mewah di kafe itu. Setelah mencoba makanan di sana mereka sempat bercanda kalau masakan ipah jauh lebih enak daripada makanan di kafe itu. Lalu setelah itu Syafin tiba-tiba mengalami sesak nafas dan akhirnya jatuh pingsan. Mereka pun mengantarkan Syafin ke rumah sakit dan dokter di sana mengungkapkan kalau Syafin pingsan karena alergi terhadap kacang. Ios dan ipah pun terlibat perselisihan paham. Ios menyayangkan ipah yang harusnya teliti dalam memilih makanan untuk Syafin. Namun ipah merasa kalau Ios peduli kepada Syafin hanya karena mengincar uang saja. Ios pun membenarkan bahwa itu memang rencana mereka di awal dan merasa kalau ipah sudah menaruh rasa sayang kepada Syafin. Lalu pak dokter pun datang dan memberi kabar kalau Syafin baik-baik saja dan bisa segera pulang. Di malam itu Ios yang menanti keajaiban tidak mendapatkan apa-apa. Hal tersebut karena Syafin tidak merasa senang dan malah dibuat celaka. Lalu pada hari kelima Ios mengajak ipah berbicara serius empat mata. Ios merasa kalau ipah sudah melupakan rencana awal mereka. Ios pun mengakui hal itu dan meminta kepada Ios untuk melupakan rencana awal mereka apalagi sampai berniat membunuh Syafin. Ios juga berpikir seperti itu namun jika tidak membunuh Syafin maka mereka mati. Ios yang sudah kesal kemudian menemui Syafin dan memaksa Syafin untuk menurunkan keajaibannya. Ios yang naik pitam lantas menampar Syafin dengan keras. Ipah yang melihat itu sangat marah kepada Ios karena kalau bukan Syafin mereka pasti sudah mati kelilit hutang. Ios pun lalu pergi keluar untuk menenangkan diri. Lalu kemudian di saat Ios sudah pulang Syafin namun karena Syafin dibuat tidak senang malam itu Ios tidak mendapatkan apa-apa. Setelah berbalik badan Ios kemudian melihat Syafin terbangun dan menatapnya dengan tatapan tajam. Ios yang sedikit merasa ketakutan mengambil parang untuk berjaga-jaga. Di keesokan harinya di hari ke-6 Ipah yang terbangun menyadari kalau Syafin sudah tidak berada di pelukannya. Saat keluar Ipah melihat Syafin sedang bermain di sisi tumpukan sampah yang menggunung. Tidak lama kemudian tumpukan sampah pun longsor dan menimbun Syafin yang bermain di bawahnya. Ipah pun berusaha mencari Syafin sementara Ios mengajak Ipah menjauhi tempat itu karena kemungkinan akan ada longsor susulan. Ios yang tidak bisa meninggalkan sang istri membantu mengai sampah untuk mencari Syafin. Setelah Syafin ditemukan longsor susulan pun datang dan menimbun mereka bertiga. Malam itu mereka pun terbangun dan sudah berada di sebuah rumah yang mewah nan megah. Ios pun merasa senang karena mimpinya yang ingin memiliki rumah akhirnya terwujud. Hal itu dibenarkan setelah mereka melihat sertifikat rumah atas nama mereka berdua. Pada keesokan harinya hari ketujuh alias final game pun tiba. Ios yang merasa kelaparan kemudian pergi ke dapur. Namun karena rumah baru tentu isi di kulkas dan di dapur itu belum ada sama sekali. Ios pun memutuskan memetik buah apel di halaman rumahnya. Setelah itu Ios pergi ke kamar Ipah. Ipah kemudian mengatakan kalau keadaan kalau hal itu yang justru bisa membuat mereka berdua celaka. Ios yang berjaga-jaga kepada Syafin kemudian mengambil semua perabotan rumah yang bersifat tajam dan juga benda tumpul lalu menyembunyikannya. Di malam hari Ios pun membelikan mainan baru kepada Syafin. Ia juga mengakui kesalahan yang egois, bodoh dan tidak tahu berterima kasih. Ios juga percaya bahwa Syafin tidak akan ngapa-ngapain mereka semua. Karena berhasil menyenangkan hati Syafin, Ios pun tiba-tiba mendapatkan uang sebanyak dua karung. Lalu singkat cerita, Ipah yang terbangun kemudian melihat Syafin sudah tidak berada di depannya. Ia yang berniat keluar menyadari kalau pintu itu sudah dikunci. Lalu terlihat Syafin yang ternyata sudah diikat dan disekap oleh Ios. Ipah pun melihat Ios sedang menggali lubang untuk mengubur Syafin hidup-hidup. Ipah yang tidak punya pilihan kemudian keluar lewat pagar di jendela. Ia lalu melepaskan ikatan Syafin dan membawanya kabur dari rumah itu. Ios yang mengetahui hal tersebut kemudian mencari keberadaan Ipah dan juga Syafin. Ios pun menemukan mereka berdua di rumah lamanya dan meminta kepada Ipah untuk menyerahkan Syafin. Namun karena Ipah menolak Ios pun akhirnya merebut paksa Syafin. Namun karena rasa sayang Ipah kepada Syafin ia pun menusuk suaminya itu dari belakang. Ipah pun merasa menyesal dan tidak menyangka endingnya akan seperti itu. Ipah yang dilanda kesedihan mendalam sepeninggal sang suami akhirnya memutuskan untuk bunuh diri di hadapan Syafin. Ipah mengatakan bahwa hal itulah yang harus terjadi ketika menginginkan sesuatu dari Syafin. Dan akhirnya series Joko Anwar's Nightmares and Daydreams episode kedua pun selesai. Episode tiga sendiri akan menceritakan seorang penulis yang tengah mengalami kesulitan dalam merampungkan novelnya. Di tengah rasa frustasi ia menjumpai bahwa hidupnya merupakan cerminan dari karakter utama yang ia tulis. Jadi bagaimana kelanjutan ceritanya? Tanpa banyak spoiler di awal, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Episode tiga ini berlatar di Jakarta tahun 2022. Diawali dengan memperlihatkan seorang penulis yang bernama Rania. Saat itu Rania dan penerbit bukunya yang bernama Hendra bersiap untuk menyambut tamu di acara diskusi dan signing book dari buku yang baru diluncurkan berjudul Titik. Di sini Hendra membandingkan buku Rania yang berjudul Titik dengan buku lain yang berjudul Puisi dan Luka. Karena tidak mau menyakiti hati Rania, Hendra tidak mau mengatakan kalau buku Titik itu kurang bagus menurutnya. Hendra malah berharap Rania melanjutkan sequel Puisi dan Luka. karena menurutnya buku itu sangat disukai para pembaca. Namun Rania mengatakan bahwa ia tidak ingin melanjutkan buku itu dan lebih memilih buku Titik yang gaya penulisannya lebih sederhana dan jujur. Setelah beberapa menit menunggu hanya delapan wartawan yang hadir di acara itu. Salah satu wartawan mengungkapkan bahwa buku baru Rania kali ini membuatnya bingung dan hal itu menimbulkan pertanyaan lebih penting mana pengakuan dari pembaca atau pengakuan dari para kritikus. Rania pun menjawab bahwa ia menulis buku bukan karena ingin mendapatkan pengakuan. Menurutnya menulis sudah seperti bernafas jadi harus dilakukan selalu agar tetap hidup. Saat sesi signing book rupanya para wartawan itu tidak membawa buku Rania yang berjudul Titik itu. Mereka semua hanya membawa buku yang sama yang berjudul Puisi dan Luka. Rania yang berusaha tegar mau tidak mau menanda tangani buku-buku itu. Dan seris Joko Anwar's Nightmares and Daydreams episode ketiga pun dimulai. Untuk episode tiga ini berjudul Poems and Pain. Scene lalu berpindah di mana Hendra mengabarkan kepada Rania kalau buku yang berjudul Titik sangat membosankan. Mereka juga menilai sampul bukunya yang terlalu polos dan tidak ada usaha. Rania kemudian melihat di sosial media kalau sampul bukunya itu malah dibuat sedemikian rupa. Bahkan ada yang menggambar menyerupai titit. Hendra juga mengingatkan Rania kalau ia mengambil KPR rumah gede dan cicilan mobil yang gede juga. Kecuali Rania mau menulis sikwel puisi dan luka. Namun Rania menolak untuk melanjutkan buku itu dan masih berharap kalau buku titiknya akan laku. Dan untuk masalah cicilan ia sudah membuat permohonan ke bank agar cicilannya diperkecil walaupun jangka waktunya lama. Setelah itu diperlihatkan Rania yang menonton vlog kecilnya sewaktu menulis buku puisi dan luka. Buku puisi dan luka sendiri menceritakan tentang Laras sang karakter utama yang setelah dua bulan baru tahu kalau suaminya adalah seorang yang posesif. Laras dikurung di ruang bawah tanah dan mulai mengalami penyiksaan. Rania bercerita bahwa waktu itu ia ketiduran dan pas bangun ternyata sudah selesai sepuluh halaman termasuk bagian dimana Laras disakiti suaminya dan anehnya badan Rania terasa sakit beneran mirip dengan yang dialami Laras ditulisannya. Di vlog selanjutnya Rania bercerita kalau kejadian itu terulang lagi. Waktu menulis ia merasa pikirannya telah ngilang dan anehnya sudah ada tulisan yang Laras disakiti sama suaminya dan dipukul di pipi bagian kiri. Dan yang lebih aneh lagi Rania yang terbangun merasa pipi kirinya merasakan sakit yang luar biasa. Di vlog selanjutnya setelah cari-cari tahu ada beberapa kasus-kasus penulis yang begitu dekat secara emosi dengan karakter yang mereka tulis dan mereka bisa ngerasain apa yang karakter mereka tulis. Di vlog selanjutnya buku puisi dan luka akhirnya kelar namun ceritanya belum selesai karena Rania merasa badannya sakit dan lesu dan menurut Rania endingnya cocok laras menerima takdirnya dan disekap di ruang bawah tanah selamanya. Setelah diterbitkan ternyata buku puisi dan luka itu laku di pasaran dan menjadi bestseller selama tujuh bulan. Tidak lama kemudian notifikasi dari perbankan masuk di laptopnya. Ternyata permohonan yang diajukan oleh Rania itu Rania pun menghubungi Hendra dan akhirnya bersedia melanjutkan sikwel puisi dan luka. Singkat cerita Rania pun bersiap untuk memulai menulis buku puisi dan luka. Akan tetapi sampai malam tiba Rania masih belum bisa menyelesaikan satu halaman saja. Untuk menenangkan pikirannya Rania pun memainkan alat relaksasi miliknya dan mulai berpikir untuk menulis. Lalu setelah itu pagi pun tiba dan nyatanya Rania ketiduran. Rania merasa rugi karena sepanjang malam ia tidak bisa menyelesaikan satu halaman saja. Lalu saat akan mandi Rania melihat memar yang terdapat di punggungnya. Rania dengan cepat mengecek laptopnya dan ternyata malam tadi ia telah menulis 30 halaman buku puisi dan luka. Luka itu juga sama dengan karakter yang sabetan palu dari suaminya. Siang itu Rania menemui Hendra dan mengatakan kalau ia ingin membatalkan menulis puisi dan luka dua. Hendra yang mendengar itu menganggap Rania gila karena aslinya tulisan Rania sangat bagus. Hendra ternyata melihat tulisan Rania dari gate drive yang diberikan Rania yang bisa Hendra juga akses. Hendra juga mengatakan bahwa anak-anak kantor yang membaca tulisan itu semuanya kegirangan. Karena Hendra yang terus memaksa akhirnya Rania pun tidak jadi membatalkan penulisan itu. Di malam harinya Rania meletakkan kamera dan menyuruh Hendra untuk mengawasinya dari rumah. Rania ingin mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi ketika ia menulis namun tidak mengingat apa-apa. Lalu setelah itu Rania pun memainkan alat relaksasinya dan memulai untuk menulis. Dan akhirnya diperlihatkan kalau Rania seperti orang kerasukan yang mulai menulis dengan sendirinya. Hendra yang mengawasi dari rumah kemudian mencoba menelpon Rania. Sementara itu jiwa Rania sendiri kini masuk di karakter Laras dan saat itu Laras tengah dicekik oleh sang suami. Suaminya merasa bahwa Laras selalu membuatnya marah. Setelah sang suami pergi, anak Laras yang bernama Asti datang menghampirinya. Bersamaan dengan itu Hendra datang ke rumah Rania dan akhirnya menyadarkannya. Setelah mereka melihat tulisannya, mereka berdua kaget karena Rania telah menyelesaikan 41 halaman. Rania pun bercerita kepada Hendra bahwa hal itu pertama kalinya ia mengalami dan melihat apa yang dialami Laras. Rania juga percaya bahwa karakter Laras tersebut memang ada di dunia nyata. Ia pun berniat melihat muka Laras agar ia bisa tahu siapa Laras sebenarnya. Hendra pun menyarankan Rania untuk istirahat dulu dalam penulisan itu. Walaupun Hendra percaya tidak percaya, ia tidak mau Rania celaka. Namun Rania merasa penasaran karena merasa cerita Laras itu terjadi di masa sekarang dan ia berniat untuk membantu Laras dari suaminya. Rania yang masih dibuat penasaran akhirnya melanjutkan menulis buku puisi dan luka itu. Sin yang berpindah ke Laras itu sedang berbincang hangat dengan Asti. Lalu kemudian Laras tersadar bahwa cincin pemberian suaminya telah menghilang dari jarinya. Ia pun meminta bantuan Asti untuk mencarikan cincin itu sebelum sang suami datang. Tak berselang lama suami Laras pun datang. Suaminya itu merasa curiga karena melihat Asti yang begitu ketakutan. Ia juga curiga karena melihat Laras yang melipat tangannya ke belakang. Saat sang suami melihat jari Laras, ia menyadari cincinnya telah menghilang dan mengira Laras tidak mencintainya dan melepaskannya. suami yang gelap mata akhirnya menghadiahkan bogem mentah kepada Laras. Rania yang kerasukan mencoba mengisyaratkan kepada Laras untuk melakukan perlawanan. Sang suami juga menyinggung Laras dengan mengatakan kalau ia seharusnya mati saja dan ia ingin hidup dengan Asti sampai besar dan bahkan melayaninya. Laras yang merasakan saran Rania mengambil sebuah pensil dan menusuk tangan sang suami. Hal tersebut tentu membuat sang suami semakin marah dan akhirnya menyiksa Laras dengan sangat brutal. Singkat cerita Rania pun tersadar dan terlihat ia mengalami lebam-lebam di sekujur tubuhnya seakan-akan telah digebukin seseorang. Setelah Rania melihat tulisannya ternyata sudah selesai 55 halaman. Rania pun diantar ke rumah sakit oleh Hendra. Pak dokter mengatakan bahwa luka yang dialami Rania cukup serius dan harus mendapatkan perawatan lanjutan. Namun Rania menolak dan merasa dirinya baik-baik saja. Kali ini Rania sudah tidak memikirkan sakitnya dan sudah menjadikan buku puisi dan luka itu sebagai misi untuk menyelamatkan Laras. Rania pun mengajak Hendra untuk mengawasinya langsung dalam menulis lanjutan buku itu. Lalu saat itu terlihat Laras yang sedang memangku anaknya. Rania kemudian mencoba berinteraksi dengan Laras dan memintanya untuk bercermin. Laras yang merasakan hal itu kemudian mencari sebuah cermin. Namun karena tidak menemukannya Laras pun bercermin di air dan ternyata wajah Laras ini sangat mirip sekali dengan Rania. Pada keesokan harinya Hendra mengantar Rania ke rumah orang tuanya. Rania bercerita bahwa sudah 12 tahun ia tidak berkomunikasi dengan orang tuanya karena kesalahannya di masa lalu yang membuat abangnya harus meninggal dunia. Abangnya itu adalah anak kesayangan orang tua sementara Rania si anak kacau. Singkat cerita mereka pun akhirnya tiba di rumah orang tua Rania. Di Rania mengatakan kalau Rania sebenarnya punya kembaran bernama Laras. Waktu itu Laras diberikan kepada orang lain untuk diadopsi karena masalah ekonomi. Waktu itu ayah Rania bekerja sebagai wartawan di media yang berlawanan dengan Orde Baru. Ayah Rania mendengar kabar bahwa ia akan ditangkap. Orang tua Rania khawatir tidak bisa mengurus Rania dan Laras. Rania juga ternyata telah diadopsi oleh Namun setahun berlalu orang tua Rania menyesal dan mencari mereka berdua. Rania berhasil ditemukan namun tidak untuk Laras. Orang tua Rania juga merasa bersalah dan menyesal kepada anak-anaknya. Ibu Rania mengatakan kalau Rania tidak pernah salah dan justru menyalahkan dirinya yang gagal menjadi orang tua. Mikir rakyat, mikir negara, namun lupa untuk memikirkan anak-anaknya. Singkat cerita, dan Hendra pulang ke rumah. Rania sangat berterima kasih kepada Hendra karena sudah baik dan setia bersamanya. Lalu kemudian Rania pun melanjutkan tulisannya itu. Saat itu Laras bersedih karena Asti sedang mengalami demam tinggi. Saat sang suami datang, ia memberitahukannya kalau Asti sedang sakit. Ia meminta agar suaminya itu membawa Asti ke rumah sakit. Namun sang suami menolak dan mengatakan kalau Asti sudah biasa sakit dan menyuruh Laras untuk memberikan obat saja kepada Asti. Laras yang sudah tidak tahan membentak suaminya dan mengatakan kalau iblis saja tidak berkelakuan seperti itu. Sang suami yang mendengar itu tersinggung dan kemudian menyiksa Laras lagi dengan berbagai pukulan. Di sini Laras pun melakukan perlawanan dan menangkis pukulan yang dilayangkan sang suami. Sang suami kemudian menunjukkan eksistensinya di mana ia sebenarnya entitas yang bisa dikatakan bukan manusia dan secara mengejutkan jiwa Rania tiba-tiba berada di dalam tubuh suami Laras. Rania kemudian menyadari kalau suami Laras itu bukan manusia atau sesosok makhluk yang berasal dari kota bernama Agarta. Di episode 3 ini juga makhluk laba-laba penukar jiwa manusia yang terdapat di episode pertama menjadi cameo di episode ini. Lalu kemudian jiwa Rania kembali ke Laras dan di sini suaminya menyadari kalau yang di hadapannya itu bukan Laras. Akan tetapi tiba-tiba saja sang suami bertingkah aneh dan sedikit mulai mengalami perubahan. Suaminya itu juga langsung pergi dari sana. Saat Laras melihat Asti, ia tidak sengaja menemukan tanda pengenal sang suami yang jatuh. Rupanya suami Laras itu bekerja di Kementerian Badan Usaha Negara. Rania pun mengajak Hendra pergi sembari mencari alamat suami Laras. Saat di searching, suami Laras itu ternyata bernama Adrian. Rania juga akhirnya berhasil menemukan alamat rumah dari Adrian. Mereka berdua pun harus berpacu dengan waktu sebelum kembaran Rania itu dibunuh. Sembari perjalanan ke alamat itu, Rania kembali menulis dan masuk di tubuh Laras. Dan pada saat itu, Adrian yang merasa curiga berniat membunuh Laras. Namun Laras menyebutkan identitas Adrian yang membuatnya terdiam seketika. Bersamaan dengan itu, Hendra membangunkan Rania karena sudah sampai. Di sana mereka disambut oleh istri Adrian. Namun karena sudah tidak ada waktu, mereka pun menerobos masuk. Mereka berdua lalu melihat Adrian keluar dari salah satu ruangan. Hendra pun mengacungkan pistol, sedangkan Rania berusaha mencari Laras. Singkat cerita, Rania pun berhasil menemukan ruangan bawah tanah itu. Sementara itu, Adrian mengatakan bahwa ia beruntung bisa membiarkan mereka berdua melakukan apa saja malam itu. Hal itu karena Adrian ingin membuktikan bahwa hukum manusia tidak bisa menahannya. Di sisi lain, Rania pun menemukan Laras yang sudah sekarat. Laras sempat mengatakan bahwa ia sering memimpikan Rania dan dalam kayalannya Rania adalah versi bebasnya dan tidak lama kemudian Laras pun meninggal. Rania kemudian membawa Asti pergi dan mengancam Adrian untuk memenjarakannya. Pada keesokan harinya, Rania pun memutuskan untuk pergi dan memulai hidup baru bersama Asti. Lalu setelah itu, Rania ke rumah Adrian dan polisi di sana mengatakan kalau ia tidak menemukan kejanggalan di rumah itu. Rania yang mengecek sendiri ruangan itu, nyatanya sudah berubah dan lantainya sudah beralaskan marmer. Dan akhirnya, seris Joko Anwar's Nightmares and Daydreams episode ketiga pun selesai. Episode empat sendiri akan menceritakan tentang sebuah kampung nelayan yang terancam akan digusur. Warga yang kalut meminta bantuan seorang pria yang pada suatu malam menangkap penampakan benda misterius di langit. Jadi, bagaimana kelanjutan ceritanya? Tanpa banyak spoiler di awal, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Episode empat ini berlatar di Jakarta Utara tahun 85. Diawali dengan memperlihatkan para nelayan yang mencari kerang di pesisir pantai. Salah satu nelayan yang bernama Rusman mengeluh karena kerang yang didapatkan hanya sedikit. Di sini ia juga merasa iri kepada Wahyu karena selalu mendapatkan tangkapan yang banyak. lalu temannya yang bernama Ohim mengatakan bahwa Wahyu selalu mulai mencari kerang dari sore hari. Rusman mengungkapkan bahwa mereka juga kerja malam bukan karena malas, melainkan harus menjaga daerah tempat tinggal agar tidak digusur. Rusman juga mengklaim bahwa Wahyu hanya mementingkan diri sendiri dan tidak pernah mementingkan lingkungannya. Namun Ohim membela Wahyu dan merasa kalau rezeki sudah ada yang ngatur. Rusman yang mendengar Ohim terus membela Wahyu kemudian mengatainya sok suci dan ia tahu kalau Ohim ternyata suka sama istri Wahyu. Ohim yang mendengar itu kemudian tersinggung dan adu gelut dengan Rusman. Dan seri Joko Anwar's Nightmares and Daydreams episode 4 pun dimulai. Untuk episode keempat ini berjudul Encounter. Sin lalu berpindah di kediaman Wahyu. Wahyu yang telah menjual kerang tangkapannya menyimpan uangnya di tempat rahasia di rumahnya itu. Terlihat uang Wahyu yang sudah banyak ditabung dari hasil penjualan kerang-kerangnya. Di dalam tabungan itu juga Wahyu menyimpan foto kenang-kenangannya bersama sang ibu. Tidak berselang lama istri Wahyu yang bernama Dijah tiba. Wahyu ternyata menabung karena berniat ke Arab Saudi untuk mencari sang ibu. Wahyu kemudian bertanya kepada Dijah tentang gosip kedekatannya dengan Ohim. Dijah yang mendengar itu pun marah dan tidak menyangka sang suami akan termakan omongan tetangga. ia juga mengatakan bahwa kalau mau selingkuh cari yang lebih tampan bukan model seperti Ohim dan kalaupun mau selingkuh Dijah sudah melakukannya dari dulu. Di sini Dijah malah kepikiran dengan rencana Wahyu yang ingin mencari ibunya. Ibunya Wahyu ternyata telah meninggalkan Wahyu saat berumur tujuh tahun dan tidak pernah sekalipun mengirim surat. Dijah merasa kalau mungkin ibunya sudah namun Wahyu percaya bahwa ibunya masih hidup dan ia bisa merasakan hal itu. Lalu setelah itu Dijah menghadiahkan tustel atau sejenis kamera jadul yang langsung bisa mencetak objek yang tertangkap di kertas foto. Hal tersebut karena hari itu Wahyu ulang tahun dan ia mendapatkan kamera itu dari undian ulang tahun di pabrik tempat ia bekerja. Di malam hari saat keduanya tertidur Wahyu diam-diam terbangun. Rasa curiga kepada istrinya ternyata tetap ada dan memindahkan uang tabungannya itu ke tempat yang lain. Bersamaan dengan itu seseorang yang mencurigakan muncul dan mencoba membakar tempat itu. Namun karena ketahuan akhirnya orang itu diberi senam kebugaran jasmani oleh Rusman dan kawan-kawan. Rusman yang melihat Wahyu sebagai penyimak tidak menyangka kalau solidaritas di dalam dirinya telah hilang. Di malam selanjutnya kawasan itu sedang ada pemutaran layar tancap hiburan rakyat yang berjudul si buta lawan jaka sembung. Di sini salah satu warga yang bernama Edo mengatakan kepada Rusman kalau mereka sudah gagal membakar biasanya akan langsung menggusur. Lalu warga lain yang bernama Bandot menyahut dan mengatakan kalau seharusnya mereka tidak melepaskan orang itu karena jangan sampai melapor kepada penyuruh. Ohim yang mendengar teman-temannya kepikiran masalah itu menyuruh untuk menenangkan diri dengan menonton layar tancap itu. Namun mereka bertiga bosan karena film jaka sembung itu sering diputar. Tadinya film yang akan diputar berjudul Rumah Sang Malaikat namun tidak jadi karena film itu diputar di kampung sebelah. Tidak lama kemudian radio memberitakan bahwa akan terjadi hujan deras disertai angin kencang di wilayah pesisir pantai. Bersamaan dengan itu Wahyu berjalan dan berniat untuk mencari kerang. Ohim pun mengingatkan Wahyu untuk tidak ke pantai karena akan terjadi badai. Namun Wahyu cuek saja dan tetap melenggang pergi untuk mencari kerang. Sesampainya di pantai cuaca pun menunjukkan keburukannya. Di sini Wahyu melihat sosok berwarna putih yang tiba-tiba muncul di langit. Wahyu yang menyadari itu kemudian mengeluarkan kamera miliknya dan memotret sosok berwarna putih itu. Wahyu pun langsung pulang ke rumah dan mengigil saking ketakutannya. Sang istri yang melihat itu bingung dan merasakan tubuh Wahyu sangat dingin seperti es. Wahyu mengatakan ke sang istri bahwa ia melihat sosok malaikat di langit. Pada awalnya Dijah tidak percaya namun Wahyu memperlihatkan foto itu kepada Dijah. Wahyu juga memperlihatkan foto itu ke para warga. Rusman yang selalu meremehkan Wahyu mengatakan kalau foto itu adalah palsu. Dan kalaupun malaikat beneran kenapa Wahyu yang harus diperlihatkan. Hal itu karena Wahyu yang tidak punya kelebihan, lemah, dan juga dongo. Namun selain Rusman, nyatanya percaya terhadap foto malaikat itu. Mereka lalu bertanya ke Ustadz Jiman, apa yang biasanya menyebabkan malaikat turun di suatu tempat? Ustadz pun menjawab kalau malaikat yang turun biasanya membawa pesan dari Tuhan ke tempat orang-orang yang bejat. Tapi yang jelas malaikat itu menunjukkan dirinya tidak kesembarang orang. Pada keesokan harinya seorang wartawan yang bernama Hardy datang ke tempat itu untuk melakukan liputan. Edo pun bertanya ke Hardy kenapa tempat mereka itu ingin digusur. Hardy mendengar bahwa kabarnya tempat itu ingin digusur karena ingin dijadikan sebuah apartemen mewah. Hardy juga bercerita kalau warga di Tanjung Priuk mereka di sana punya alasan untuk melawan karena terdapat makam leluhur yang dikeramatkan. Sementara di tempat mereka ini tidak ada sama sekali. Namun Bandot mengatakan bahwa di tempat itu ada juga. Ia lalu memanggil Wahyu dan memperlihatkan foto malaikat itu kepada Hardy. Di sini Hardy pun terkejut dan mempertanyakan keaslian foto itu. Bandot nyatanya sangat percaya kepada Wahyu dan percaya suatu saat Wahyu akan menyelamatkan mereka. Sementara itu di malam hari ibu-ibu sudah kepikiran bagaimana jika kawasan mereka itu Sur. Di sini istrinya Rusman yang bernama Gemi mengatakan bahwa setidaknya mereka harus mempersiapkan uang enam juta untuk keluar dari kawasan itu. Uang itu sudah cukup untuk beli rumah dan juga buka warung. Salah satu diantara ibu-ibu kemudian menyamakan suami Dijah alias Wahyu. Kalau orang-orang yang biasa dipilih sebagai Nabi memang seperti Wahyu. Orang-orang yang pendiam, yang banyak dengar sehingga tahu banyak, sepulang dari tongkrongan itu, Dijah mendapati Wahyu yang menyembunyikan uangnya di atas. Wahyu yang tetap tenang akhirnya menyimpan uang itu kembali di bawah rumahnya. Di sini, Dijah merasa sakit hati karena suaminya itu tidak mempercayainya. Hingga pada keesokan harinya, Wahyu yang terbangun mendapati sang istri tidak ada di sana. Ia juga mengecek lemari dan semua baju Dijah telah menghilang. Wahyu pun keluar dan bertanya ke Rusman tentang keberadaan Dijah. Karena bajunya menghilang, Rusman pun curiga dan menyuruh Wahyu untuk pulang mengecek semua barang berharganya. Wahyu yang sampai di rumah segera mengecek tabungannya. Dan ternyata Dijah telah membawa lari semua uang yang ditabung Wahyu dan yang tersisa hanyalah foto Ibunda Wahyu. Lalu Rusman dan istrinya pun datang memberi kabar bahwa istrinya telah pergi bersama Ohim karena Ohim juga sudah tidak ada di rumahnya. Rusman juga menyayangkan Wahyu yang jauh-jauh hari sudah diperingatkan kalau istrinya dekat dengan Ohim. Dalam keputus asaan itu wartawan Hardy pun datang. Hardy lalu menyuruh Rusman dan istrinya keluar karena ingin membicarakan sesuatu yang penting. Wahyu seakan mendapatkan mukjizat lagi di sini. Hardy ternyata telah menceritakan foto malaikat itu ke bosnya dan bosnya itu percaya. Bosnya juga itu meminta Hardy untuk bisa berusaha memuat berita itu di koran mereka. Bosnya memberikan penawaran senilai 8 juta untuk foto malaikat milik Wahyu. Wahyu yang pasti tergiur terlebih lagi barusan terkena musibah akan menjual foto itu kepada bos Hardy. Hardy pun menyuruh Wahyu untuk menjaga foto itu dan memberikan kartu namanya untuk mengklaim bahwa ia tidak menipu dan akan kembali tiga hari lagi dengan membawa uangnya. Tidak berselang lama Rusman yang menguping bersama istrinya didatangi oleh Bandot yang mengasih tahu kalau para penggusur itu tiba dengan membawa aparat. Bandot juga mengajak Wahyu menemui penggusur itu karena Bandot masih percaya kalau Wahyu bisa menyelamatkan mereka semua. Di sisi lain penggusur alias Master Joko Anwar di sini Mimin sebut saja Jokan meminta ke para warga untuk tanda tangan di kertas kosong. Jokan kalau itu cuma akal-akalan Jokan untuk bisa mengusir mereka semua. Namun Jokan mengatakan kalau maksudnya bukan seperti itu. Karena mau nggak mau mereka tetap harus meninggalkan kawasan itu. Jokan sengaja mengosongkan kertas itu agar ia bisa bantu dapatkan ganti rugi yang cocok untuk mereka semua. Akan tetapi Rusman tetap tidak mau dan mengancam Jokan akan merontokkan giginya. Jokan yang kesal terlibat perselisihan paham dengan Rusman. Aparat yang melihat itu kemudian bersiap dengan pistolnya. Bandot kemudian mendorong Wahyu dan anehnya pistol polisi yang mengarah ke kepala Wahyu itu tidak mengeluarkan peluru. Barulah ketika pistol itu diarahkan ke udara akhirnya bisa mengeluarkan pelurunya. Rusman kemudian menyerang polisi tersebut dan membuat lengan pak polisi patah. Akhirnya Jokan dan teman-temannya pun berhasil dipukul mundur. Rusman kesal ke mereka semua karena tidak ada yang membantunya sama sekali. Bandot ternyata melihat kejadian tadi dan mengatakan kalau Wahyu sakti. Rusman yang tidak percaya mencoba menembak Wahyu dan mengetes ilmu kebal miliknya. Namun Ustadz Jiman menahan hal tersebut dan menyuruh Rusman untuk mengurungkan niatnya. Sin kemudian berpindah di malam hari di mana Jokan dan teman-temannya menangkap Rusman. Jokan meminta ganti rugi 3 juta kepada Rusman karena telah mencelakai temannya. Ia mengancam Rusman jika tidak memenuhi tebusan itu maka ia dan istrinya akan dibunuh. Rusman pun menemui istrinya dan menceritakan kejadian yang barusan dialaminya. Rusman tambah pusing karena ia harus mencari uang 2 juta dalam tempo waktu 2 hari. Di sini Rusman lalu mengingat bahwa ia memiliki kesempatan mendapatkan uang dari foto malaikat milik Wahyu. Ia bahkan mengajak sang istri untuk pindah dan buka warung dari uang hasil penjualan foto itu nantinya. Setelah itu Rusman pun bersiap ke rumah Wahyu dengan membawa pistol milik polisi itu. Sesampainya di sana Rusman mulai mencari foto malaikat itu. Ia juga sambil bercerita dan bingung kenapa Wahyu selalu saja beruntung. Kalaupun ada masalah pasti tidak akan bertahan lama dan sebentar saja pasti keberuntungan datang lagi kepadanya. Rusman lalu mengancam Wahyu dan meminta foto malaikat itu. Wahyu sempat berbohong kalau ia sudah memberikan foto malaikat itu kepada Hardy. Namun ia tidak bisa mengelak karena waktu itu Rusman pun akhirnya menemukan tempat persembunyian rahasia Wahyu. Namun keberuntungan seakan berpihak lagi kepada Wahyu karena tiba-tiba warga datang ke rumahnya dan Rusman pun harus mengurungkan rencananya. Para warga ternyata sudah setuju untuk mengikuti Wahyu. Dalam hal ini mereka sepakat untuk mendengarkan Wahyu. Terkait mereka harus pindah dari kawasan itu atau bertahan dan melawan para penggusur. Namun Wahyu merendah tidak yakin dan tidak sepantasnya ia untuk diikuti. Ustadz Jiman lalu memberikan siraman rohani ke Wahyu bahwa dulu Nabi-Nabi juga begitu. Ustadz Jiman menyuruh Wahyu untuk berpikir dan bertanya kepada Tuhan bagaimana sebaiknya ini terjadi. Nanti Tuhan sendirilah yang akan memberikan jawabannya. Begitu dikasih dijawaban Ustadz Jiman dan para warga ingin mengetahui jawaban itu juga dari mulut Wahyu. Sambil mendapatkan petunjuk dari Tuhan mereka meninggalkan Wahyu seorang diri dan menunggu di luar rumah Wahyu. Saat warga keluar Wahyu juga memanfaatkan kesempatan itu untuk memindahkan foto malaikatnya di bawah wajan penggorengan. Namun sampai waktu subuh tiba Wahyu nyatanya belum mendapatkan petunjuk. Rusman yang juga menunggu para warga pulang akhirnya menyerah. Hingga pada siang hari Wahyu ternyata belum mendapatkan petunjuk sama sekali. Lalu di malam harinya Rusman pun datang kembali ke rumah Wahyu. Rusman mengatakan ke para warga kalau foto malaikat milik Wahyu itu palsu. Foto itu diambil dari film Layar Tancap. Waktu itu film yang berjudul Rumah Sang Malaikat diputar di kampung sebelah. Rusman juga membawa orang kampung sebelah di mana orang itu bersaksi palsu kalau ada adegan malaikat sedang terbang. Wahyu yang dikira mencari kerang waktu itu nyatanya menonton Layar Tancap di kampung sebelah. Rusman lalu masuk menemui Wahyu dan meminta foto malaikat itu. Di sini Wahyu pun harus berpura-pura kalau ia sudah membuang foto itu karena memang palsu. Hal tersebut tentu membuat semua warga kecewa dan tidak menyangka Wahyu akan membohongi mereka semua. Wahyu beralasan kalau ia melakukan hal itu untuk merasa penting di antara kekecewaan yang dirasakan Bandot mengatakan bahwa tanpa foto malaikat itu Wahyu sudah penting baginya. Anak Bandot yang sakit saat ia sedang berada di kampung Wahyu yang menggendongnya dan membawanya ke puskesmas Edo waktu kecil yang bijinya sobek berdarah yang berani nolongin cuma Wahyu dan Gemi waktu kecil terbawa ombak sampai jauh yang berani mengejar cuma Wahyu dan kenapa sekarang Wahyu harus percaya kepada orang-orang yang menganggapnya tidak penting. Mereka yang kecewa kemudian meninggalkan Wahyu dan Rusman. Rusman merasa tidak habis thinking kepada Wahyu bahwa buat membela diri sendiri saja ia malas. Di lain cerita Jokan dan para aparat kepolisian bersiap untuk menggusur kawasan itu dengan paksa. Lalu kemudian Rusman mencari lagi foto itu di tempat rahasia Wahyu. Namun di sini yang ia temukan hanya foto Ibunda Wahyu. Rusman yang kesal lalu merobek satu-satunya foto kenang-kenangan Wahyu bersama ibunya. Hingga pada akhirnya Rusman berhasil menemukan foto malaikat yang disembunyikan Wahyu. Akan tetapi foto itu sudah buram entah karena tergores atau panas dari wajan. Rusman yang sudah pupus harapannya akhirnya melenggang pergi dari rumah Wahyu. Di sisi lain warga yang berniat pulang mendapatkan kabar kalau kampung mereka itu diserang. Sementara itu Wahyu yang merasa sedih foto ibunya disobek tiba-tiba saja rumahnya mengalami goncangan yang hebat. Wahyu yang keluar mendapati dirinya sudah berada di luar angkasa. Di sana ia akhirnya melihat wujud sang ibu yang ternyata sosok malaikat di foto sebelumnya. Dan untuk di seris ini entitas ini dikenal dengan Supreme Being. Supreme Being itu mengatakan bahwa ia hadir di depan Wahyu dalam bentuk yang dikenali supaya lebih mudah baginya. Setelah itu semua pemahaman akan menjadi milik Wahyu. Dan jika Wahyu memilih mengabarkan semua pemahamannya kepada sesama, maka itu adalah haknya. Oleh sebab itulah Wahyu diciptakan. Lalu kemudian Supreme Being pun memasukkan semua pengetahuan tentang alam semesta, keajaiban yang tersembunyi di dunia, dan hal yang diluar nalar lainnya ke dalam kepala Wahyu. Bahkan di sini kalau kalian jeli diperlihatkan scene kota Agarta yang berada di episode 3 Poem Sand Pain. Singkat cerita, Wahyu pun terbangun dan kembali ke bumi. Bersamaan dengan itu, para warga dan aparat bersiap untuk bentrok hebat. Wahyu yang mendengar itu kemudian keluar dan menengahi peleraian itu, dan secara ajaibnya Wahyu pun melayang. Mereka semua yang menyaksikan itu, kemudian bersujud di hadapan Wahyu. Dan akhirnya, series Joko Anwar's Nightmares and Daydreams episode keempat pun selesai. Episode 5 sendiri akan menceritakan tentang seorang lelaki yang mengunjungi bioskop lawas yang pernah menjadi tempatnya bekerja bertahun-tahun silam. Ia hanya berniat untuk mengenang masa lalu, tetapi justru terlibat dalam sebuah kejadian jalan hidupnya. Jadi bagaimana kelanjutan ceritanya? Tanpa banyak spoiler di awal, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Episode kelima ini berlatar di Jakarta tahun 97. Diawali di sebuah gedung di mana diperlihatkan seorang ayah dan anaknya yang masing-masing bernama Bandi dan juga Marhan. Saat itu Bandi sedang melukis sampul film bioskop yang pernah tayang di jamannya. Tidak lama kemudian, sang istri yang bernama Dewi datang. Bandi lalu menceritakan kepada Marhan. Awal mula ia bertemu dengan ibunya. Bandi dulu ternyata bekerja di bioskop sebagai orang probek karcis. Lalu di sanalah ia bertemu dengan Dewi yang sebagai pengunjung. Bandi juga memperlihatkan bosnya dulu kepada Marhan yang bernama Domi. namun Pak Bandi sudah tidak bekerja lagi karena bioskop itu sudah tertutup dan tergantikan dengan yang ada di mal-mol. Bandi juga memperlihatkan foto-fotonya dulu bersama dengan bintang film kala itu yang bernama Rama Pamungkas. Tak berselang lama, komplotan preman datang dan menuduh Bandi dan keluarganya tinggal di sana tanpa izin. Namun Bandi mengatakan kalau ia sudah mendapatkan izin dari pengelola gedung untuk tinggal di sana. Preman yang tidak mau tahu alasan itu mengeroyok Bandi dan merobek poster film bioskop yang baru dilukisnya. Preman-preman itu ternyata suruhan dari abangnya Dewi yang bernama Amir. Amir dan sekeluarga ternyata hanya ingin Dewi pulang ke rumah dan meninggalkan Bandi yang tidak bisa menafkahinya dengan layak. Namun Dewi menolak karena sudah bahagia hidup bersama dengan Bandi dan juga Marhan. Amir ternyata memaksa Dewi pulang karena almarhum ayah mereka tidak akan memberikan warisan jika Dewi masih bersama dengan Bandi. Dan kebetulan di surat warisan itu ada nama Dewi dan jika Dewi tidak tanda tangan maka mereka tidak bisa menjual warisan itu. Dewi yang lebih prioritaskan keluarganya menandatangani surat warisan itu dan menyuruh Amir untuk jauh-jauh dari kehidupan keluarganya. Dan seris Joko Anwar's Nightmares and Daydreams episode kelima pun dimulai. Untuk episode kelima ini berjudul The Other Side. Lalu setelah itu Dewi menemui Bandi yang saat itu memperbaiki poster filmnya yang dirusak. Di sini Bandi berjanji kepada Dewi akan mencari pekerjaan esok harinya yang gajinya lebih lumayan agar mereka bisa mengontrak rumah. Namun untuk saat ini Dewi merasa beruntung karena masih bisa tinggal di gedung itu karena di luar sana banyak orang yang jauh lebih susah dari mereka. Bandi pun terharu mendengar sang istri dan bertanya kenapa ia memilih bertahan dengannya. Dengan hati yang tulus Dewi mengatakan bahwa apapun yang terjadi ia sangat percaya Bandi tidak akan meninggalkannya. Bandi pun masih berharap kalau bioskop lawasnya itu masih bisa beroperasi sehingga ia masih bisa bekerja di sana. Di sini Dewi kemudian merasakan sakit di perutnya karena penyakit wanitanya sedang tiba. Bandi pun berinisiatif keluar membeli obat untuk Dewi. Dewi lalu memberikan uang tambahan kepada Bandi untuk berjaga-jaga jikalau uangnya tidak cukup. Perlu diketahui bahwa uang yang diberikan Dewi ternyata adalah kenang-kenangannya bersama dengan Bandi waktu pacaran. Singkat cerita Bandi pun telah membeli obat dan dalam perjalanan pulang ke rumah. Uangnya ternyata cukup dan uang kenang-kenangannya bersama dengan Dewi tidak jadi dipakai. Di tengah jalan ia melihat bioskop lawasnya dan memutuskan untuk turun di sana saja. Bioskop lawasnya itu ternyata terlihat sudah terbengkalai dan termakan usia. Saat akan masuk pintu di depan nyatanya telah dikunci. Bandi pun memutuskan untuk masuk lewat di pintu samping. Saat masuk di dalam sana ternyata bioskop itu masih beroperasi. Bahkan banyak pengunjung di sana yang bersiap untuk segera menonton film. Bandi pada akhirnya bertemu dengan bosnya yakni Pak Domi. Domi lalu memberikan jasnya kepada Bandi karena sebenarnya ia sudah menunggunya dari tadi. Para pengunjung itu ternyata belum bisa masuk karena mereka menunggu petugas probek karcis. Dalam hal ini orang itu adalah Bandi. Lalu kemudian satu persatu pengunjung itu mulai antri dan masuk di dalam bioskop. Bandi lalu bercerita kepada Domi kalau penampakan bioskop itu dari depan sangat tidak enak dipandang. Ia berpesan kalau bioskop itu jangan dibiarkan terbengkalai. Domi yang merasa bingung kemudian menyuruh Bandi untuk mengecek sekali lagi bioskop itu. Bandi yang akhirnya melihat termenganga karena bioskop itu nyatanya terlihat baru dalam sekejap mata. Bandi lalu masuk dan ditertawakan oleh Pak Domi. Domi mengatakan kalau Bandi masih belum terlalu tua namun sudah mengalami gangguan penglihatan. Domi lalu izin ke Bandi untuk masuk karena setelah film selesai ia akan menyambut tamu-tamu itu untuk bersantai. Bandi yang tinggal sendiri akhirnya mengingat kalau ia harus mengantarkan obat itu secepatnya kepada Dewi. Ia pun melepaskan jas Domi dan keluar lewat pintu samping. Sesampainya di rumah, Marhan yang melihat kedatangan Bandi berteriak ketakutan dan memanggil ibunya. Begitu juga dengan Dewi yang tiba-tiba terdiam melihat kedatangan Bandi. Dan secara mengejutkannya, Dewi menampar Bandi dan menanyakan di mana ia selama ini. Ia memberontak kepada Bandi karena Bandi meninggalkan mereka hampir selama dua tahun. Bandi pun terlihat agak bingung dan memastikan kalender yang memang sudah menunjukkan tahun 1999. Karena kejadian yang tidak bisa masuk di akalnya, akhirnya membuat Bandi pun pingsan. Pada keesokan harinya, Dewi bercerita bahwa malam itu, ia dan Marhan mencari keberadaan Bandi di apotek. Namun kata orang apotek, sehabis beli obat Bandi langsung pergi. Ia bahkan keliling kota, namun tetap tidak bisa menemukan Bandi. Ada yang bilang Bandi kawin lagi dan ada pula yang berpendapat kalau Bandi telah meninggal. Di sini Bandi bersumpah kalau ia hanya mampir sebentar di bioskopnya dan bahkan ada pemutaran gala premier film baru yang menurutnya kepergiannya waktu itu hanya beberapa jam. Namun Dewi mengatakan kalau bioskop itu sudah lama tertutup. Ia tidak percaya dan memaksa Bandi untuk bicara jujur kemana ia selama ini. memang begitu. Ia pun menangis dan tidak tahu harus melakukan apa lagi untuk membuat Dewi dan Marhan percaya. Marhan yang merasa kasihan lantas memeluk Bandi. Marhan sejatinya sangat rindu dengan ayahnya selama ini. Lalu kemudian saat mencuci baju Bandi Dewi melihat noda cat yang ia goreskan di bajunya Bandi malam itu. Ia mencium dan merasakan noda cat itu masih baru. Tidak hanya itu uang kenang-kenangan mereka berdua ternyata masih ada dan mustahil bertahan kalau Bandi memang pergi selama dua tahun. Dewi yang melihat itu kemudian menghampiri Bandi dan memeluknya dengan erat. Ia percaya bahwa apa yang dikatakan Bandi itu semua adalah faktanya. Di malam itu mereka pun melepaskan kerinduan dengan makan indomie di warung di pinggir jalan. Dewi bercerita bahwa dalam setahun ini ia sudah mempunyai tabungan dari hasil mencuci baju orang-orang dan sedikit lagi uangnya sudah cukup untuk mencari kontrakan. Bandi yang mendengar itu pun merasa bersyukur dan akan membantu Dewi mencuci baju sembari ia tetap mencari pekerjaan. Bandi juga berjanji bahwa ia tidak akan meninggalkan mereka berdua kembali. Di sini Bandi lalu izin sebentar ke warung depan untuk membeli rokok karena kalau sehabis makan mulutnya katanya asem kalau tidak merokok. Di tengah jalan Bandi melihat orang yang sedang mendorong motornya karena mogok. Bandi pun membantu orang itu dengan mendorong motornya dari belakang. Namun tiba-tiba para warga mulai meneriaki orang itu yang ternyata adalah seorang maling motor. Bandi pun dicurigai juga sebagai komplotan dan akhirnya mendapatkan senam kebugaran jasmani. Namun Bandi berusaha menjelaskan kalau ia hanya ingin beli rokok dan keluarganya sedang menunggunya. Di sini hal yang mengerikan pun terjadi di mana salah satu warga menebas maling itu. Bandi yang panik dan ketakutan kemudian melarikan diri yang membuatnya terlihat bersalah di mata warga itu. Bandi yang tersudutkan kemudian tiba di bioskop lawasnya dan dari depan tampan bioskop itu memang terbengkalai. Karena tidak punya pilihan akhirnya Bandi masuk lewat samping dan berniat bersembunyi di dalamnya. Di dalam bioskop itu Pak Domi dan Rama nyatanya telah menunggu Bandi lagi. Bandi lalu menceritakan kejadian yang dialaminya namun Domi menenangkan kalau di dalam bioskop itu ia akan aman dan tidak perlu bersembunyi. Bandi pun mulai curiga dan bertanya-tanya tempat apa itu sebenarnya. Bandi bahkan menuduh mereka berdua demit atau setan yang membuat Domi dan Rama tertawa geli. Mereka berdua lalu menawarkan Bandi untuk tinggal di bioskop itu karena semua yang diinginkannya bisa didapatkan di dalam sana. akan tetapi Bandi sayang dengan istri dan anaknya dan dulu tidak pernah terbayangkan ia akan merasakan hal seperti itu. Sementara menunggu Bandi memilih keputusannya Domi dan Rama akan pergi. Namun sebelum itu Domi berpesan bahwa jika Bandi keluar dari pintu samping maka yang ia dapatkan adalah kesedihan bencana. Namun jika setuju dengan keputusan Domi ia harus lewat pintu depan dan semua kehidupan yang dulu Bandi mau akan ia dapatkan secara langsung. Karena merasa kepikiran Bandi pun akhirnya bermalam di dalam bioskop itu. Pada keesokan harinya Bandi pun memutuskan untuk keluar lewat pintu samping lagi. Ia lalu ke rumahnya namun ternyata Dewi dan Marhan sudah tidak ada dan gedung itu rencana sudah mau direnovasi. Bandi pun bertanya keberadaan istri dan anaknya karena tadinya ia tinggal di gedung itu. Namun Kuli di sana mengatakan kalau gedung itu sudah lama kosong dan akan segera direnovasi untuk diubah menjadi gedung perkantoran. Beruntungnya salah satu diantara mereka tahu kalau tadinya memang ada perempuan bernama Dewi dan anaknya namun mereka sudah lama pergi dan tinggal di kontrakan perkampungan belakang gedung itu. Singkat cerita Bandi akhirnya menemukan kontrakan Dewi. Saat mengetuk pintu ternyata yang membuka adalah suami baru dari Dewi yang bernama Arif. Bandi pun mengaku kepada Arif kalau ia adalah suami Dewi. Arif kemudian masuk dan memanggil Dewi. Dewi yang melihat Bandi kembali tidak mengerti apa yang sedang terjadi dan bertanya-tanya Bandi ini sebenarnya apa. Bahkan saking lamanya pergi selain Dewi sudah menikah Marhan ternyata sudah menginjak usia remaja. Dewi yang sudah kecewa karena selalu disakiti Bandi akhirnya menutup pintu rumahnya. Setelah itu Arif keluar dan bercerita ke Bandi kalau Dewi dan Marhan sangat menderita waktu Bandi meninggalkan mereka kembali. Berbulan-bulan Dewi menangis hingga merasa putus asa. Dewi bahkan bertanya-tanya salah apa yang ia lakukan sampai Bandi meninggalkannya. Arif lalu berjanji kepada Bandi kalau ia akan menyayangi dan menjaga Dewi dan Marhan selamanya. Ia juga meminta tolong kepada Bandi untuk tidak mengganggu kehidupan rumah tangganya. Bandi lalu kembali ke gedung dan menangis meratapi nasibnya yang malang. Tak berselang lama, Marhan datang dan membawakan makanan untuknya. Marhan curhat ke bapaknya kalau kali ini Bandi meninggalkan mereka selama tiga tahun. Marhan lalu meminta ayahnya bicara jujur, apakah ia sudah kawin lagi. karena kalau Bandi kawin lagi rasanya hal itu semua lebih mudah dimengerti. Namun Bandi mengatakan kalau ia tidak menikah lagi dan sama seperti sebelumnya ia hanya pergi ke bioskop itu saja. Akan tetapi di sini Marhan mengatakan kalau bioskop itu bahkan sudah rata dengan tanah dan setiap kali Bandi pulang ia selalu terlihat kotor dan juga bau. Marhan juga bercerita kalau terakhir kali Dewi menangis saat Bandi pergi lagi dan tadi malam Dewi nangis lagi semalaman. Marhan hanya mau agar ibunya tidak selalu merasa sedih. Bandi yang mendengar itu merasa tidak enak hati dan menyesal selalu membuat Dewi bersedih. Hingga pada malam harinya Bandi pun memutuskan ke bioskop lagi dan sebelum masuk ia pun mengucapkan selamat tinggal untuk Dewi istrinya tersayang. Bandi sudah memutuskan untuk menetap dan tinggal di dalam bioskop itu. Domi menyambut Bandi yang akhirnya pulang di rumah Bandi yang sebenarnya. Bandi kemudian menyambut para pengunjung dan merobek karcisnya. Di lain cerita, Arif mengajak Dewi dan marhan makan Indomi di tempat favorit Dewi dan Bandi sebelumnya. Di sini Dewi yang diajak bicara malah terdengar tidak fokus. Ia kemudian meminta izin untuk pergi ke toilet. Lalu Dewi tidak sengaja melihat berita di televisi bahwa kenaikan angka orang dalam gangguan jiwa di Jakarta terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Ia pun tidak sengaja melihat Bandi yang sudah menjadi gelandangan plus gila di liputan berita itu. Dewi yang memberitahu Arif nyatanya Arif kurang percaya dan merasa Dewi mungkin salah lihat. Dewi ternyata sudah memutuskan untuk mencari Bandi lagi. Dewi juga seharusnya sudah tahu bahwa setiap kali Bandi pulang bajunya selalu kotor dan bau. Arif pun menasehati Dewi kalau biarkan saja pemerintah yang menanganinya. Kalaupun sudah bertemu Bandi tidak mungkin ia membiarkan Bandi tinggal serumah dengan mereka. Terlebih lagi Bandi mengalami gangguan jiwa. Akan tetapi Dewi tetap diam-diam untuk mencari Bandi. Ia lalu ke gedung tempat tinggal awal mereka dan di sana Dewi menyebut nama Bandi berulang kali. Bandi yang berada di bioskop seakan-akan mendengar suara Dewi tengah memanggilnya. Saat memejamkan mata Dewi seakan merasakan bisa berinteraksi batin dengan Bandi. Ia kemudian melihat sekilas Bandi yang sedang berada di tengah hutan. Dewi lalu memutuskan untuk pergi ke hutan terdekat di kota itu. Sementara itu Bandi tidak bisa membohongi dirinya kalau ia sangat kangen dengan Dewi. Setelah itu Domi keluar dan ternyata mengetahui kalau Bandi masih memikirkan istrinya. Ia pun menyuruh Bandi agar jangan sekali-kali memikirkan istrinya lagi. Namun Bandi mengatakan kalau ia tidak tentang istrinya lah yang membuat ia bisa hidup. Domi yang mendengar itu pun lantas membentak Bandi dan pengunjung-pengunjung di bioskop itu sudah menunjukkan eksistensinya dan menatap Bandi dengan tatapan yang sinis. Bandi yang sudah merasa ada yang tidak beres mencoba untuk keluar. Akan tetapi orang-orang itu tiba-tiba mengerumuninya. Di sisi lain, Dewi akhirnya telah sampai di hutan dan melihat seberkas cahaya dari balik bukit. Saat ia sampai, Dewi melihat penampakan mengerikan di mana para gelandangan tidak tersadar dan berdiri menghadap ke salah satu orang. Dewi pun menemukan Bandi dan mencoba untuk menyadarkannya. Namun Bandi tidak bisa sadar karena jiwanya sedang ditahan oleh entitas atau makhluk dari Agartha itu. Puncaknya, makhluk dari Agartha ternyata menjadi alasan penyebab semua kejadian itu. Makhluk itu kemudian mengeluarkan gelombang ultrasonik yang membuat telinga Dewi kesakitan. Akan tetapi, Dewi ternyata bisa sedikit mengimbangi perlawanan makhluk itu. Saat makhluk itu lengah, Dewi lalu memanfaatkan hal tersebut dan menusuk makhluk Agartha itu dengan kayu. Karena berhasil mengusir makhluk itu, orang-orang yang menahan Bandi juga ikut menghilang. Saat Bandi akan segera keluar, tiba-tiba Domi memanggilnya. Domi mengatakan bahwa kalau Bandi keluar dari bioskop itu, kembali ke keluarganya, membawa kekecewaan pada dirinya sendiri, kekecewaannya pada hidup, kekecewaannya pada dunia, di mana itu semua menjadikan beban untuk mereka. Bandi yang mendengar itu merasa bahwa omongan Domi ada benarnya, dan akhirnya, ia pun memutuskan untuk bertahan di bioskop itu selamanya. Hal tersebut tentu membuat Bandi tidak bisa sadar lagi, dan Dewi pun menangis harus merelakan kepergian sang suami. Dan akhirnya, seris Joko Anwar's Nightmares and Daydreams episode kelima pun selesai. Episode episode ke-6 ini bercerita tentang seorang pria miskin yang bekerja sebagai teknisi elektronik. Untuk memperbaiki kehidupannya, ia belajar cara menghipnotis orang lain. Namun, ada konsekuensi yang harus dihadapinya setiap ia melakukan hal itu. Jadi bagaimana kelanjutan ceritanya? Tanpa banyak spoiler di awal, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. episode ke-5 ini berlatar di Jakarta tahun 2022 diawali dengan memperlihatkan seorang teknisi alat elektronik yang bernama Ali. Saat itu Ali sedang mendaftar di sebuah perusahaan dan beruntungnya perusahaan itu menerima Ali karena memang membutuhkan seorang teknisi listrik. Bahkan sang manajer di sana menyuruh Ali untuk mulai besok bekerja di sana. Hal tersebut tentu membuat Ali sangat senang. Sebenarnya hari itu bisa saja namun karena masalah safety dan harus mempersiapkan seragam buat Ali jadinya ditetapkan besok saja. Manager kemudian menyuruh Ali mengambil seragam biru yang khusus digunakan untuk hari Jumat saja. Di sini diketahui bahwa Ali ternyata menderita penyakit buta warna. Hal itu membuatnya tidak bisa membedakan warna dan akhirnya ia mengambil seragam berwarna pink. Manager yang melihat itu akhirnya menyadari kalau Ali menderita penyakit buta warna. Saat itu juga ia mengatakan kalau perusahaan itu tidak bisa mempekerjakan orang yang buta warna. Namun Ali memohon dan mengatakan kalau ia sudah biasa dengan mesin-mesin. Akan tetapi manager tetap tidak mau karena tanda-tanda keamanan di perusahaan itu semua menggunakan kode warna. Hal itu tentu menjadi sebuah bahaya untuk Ali maupun untuk rekan kerja lainnya. Karena hal itu semua sudah menjadi prosedur akhirnya Ali pun tidak jadi bekerja di sana. Dan seri Joko Anwar's Nightmares and Daydreams episode ke-6 pun dimulai. Untuk episode ke-6 ini berjudul Hypnotized. Scene kemudian berpindah di mana Ali pulang ke rumahnya yang berada di sebuah gang sempit. Di sana Ali disapa tetangganya yang bernama Iwan. Dari raut muka Ali Iwan mengetahui kalau Ali gagal lagi mendapatkan pekerjaan gara-gara penyakit buta warnanya. Iwan pun mengingatkan lagi kepada Ali untuk sebaiknya bergabung saja dengannya karena ternyata diketahui kalau Iwan ini adalah seorang ahli hipnotis. Namun Ali no komen tentang tawaran itu dan melenggang pergi dari rumah Iwan. Istri Ali yang bernama Ning Si ternyata melihat percakapan Ali dan Iwan itu. Ning Si kesal dengan Iwan yang selalu mengajak Ali melakukan pekerjaan haram itu. Ning Si pun mengingatkan kepada Ali kalau ia tidak mau mempunyai suami seorang pencuri dan penipu seperti Iwan. Walaupun seorang ahli hipnotis yang sering mendapatkan uang banyak Iwan nyatanya tetap jadi miskin karena sering bermain judi. Jadi kalau misalnya ada orang yang mengharap jadi orang kaya dari judi slot maka dipastikan orang itu adalah entitas orang-orang goblok. lalu sebelum masuk Ali mengambil tomat tanaman dari anaknya untuk dijadikan sambal kesukaan buatan istrinya. Tak berselang lama anak dari Ali yang bernama Hendra datang menghampirinya. Hendra mengadu ke ayahnya bahwasannya waktu di sekolah gambar temannya mendapatkan nilai tinggi darinya yang padahal menurut Hendra gambarnya jauh lebih baik daripada gambar temannya itu. Hendra juga bercerita ke sang ayah kalau ia sempat bikin dance seperti ini. Setelah itu Ningsi pun memanggil Ali dan Hendra untuk makan. Diperlihatkan juga anak pertama dari Ali dan Ningsi yang bernama Ayu. Di sini Ayu bercerita bahwasannya di sekolahnya tadi ada seorang maling motor yang tertangkap warga. Ningsi lalu menanamkan persepsi ke anaknya bahwasannya semiskin-miskinnya mereka jangan sampai harus mencuri. Mereka boleh melakukan apa saja asalkan hal itu tidak merugikan orang lain. Pada saat tengah malam Ali yang saat itu memperbaiki TV-nya yang rusak didatangi oleh Iwan. Di sini Iwan tiba-tiba menghipnotis Ali untuk memperagakan bagaimana hipnotis itu bekerja kepada seseorang. Iwan mengatakan kalau suatu saat Ali terkena hipnotis, ia harus melakukan gerakan yang rumit dan menggunakan semua anggota badannya. Kalau ia bisa melakukannya berarti Ali tidak dihipnotis. Tapi jika tidak bisa melakukannya berarti Ali memang dihipnotis. Ali lalu memperagakan hal itu dengan menggunakan gerakan dancing Hendra yang diajarkan kepadanya. Setelah percakapan itu Iwan masih memberikan penawaran yang sama. Hal itu karena ternyata Ali sudah diajarkan oleh Iwan ilmu dalam menghipnotis orang. Namun Ali masih tetap dalam pendiriannya dan menolak ajakan dari Iwan. Iwan yang kecewa akhirnya melenggang pergi dari rumah Ali. Pada keesokan harinya Ali yang masih mencari pekerjaan mendapatkan notifikasi pesan dari istrinya. Ning sih ternyata dimarahin gurunya Ayu karena belum membayar uang sekolah Ayu sebesar 200 ribu. Melihat pesan tersebut Ali pun semakin pusing karena di satu sisi ia belum mendapatkan pekerjaan sama sekali. Hingga malam hari tiba Ali belum juga mendapatkan pekerjaan dan ia pun akhirnya melepas lelah di sebuah mesin ATM. Tidak berselang lama seorang wanita paruh bayar datang dan ingin menggunakan akses ATM di sana. Dari sini kemudian mulai muncul pikiran-pikiran negatif dari Ali. Ali pun mengintip wanita itu yang sedang mengambil uang di ATM. Namun aksinya itu ketahuan oleh Satpam yang sedang berpatroli. Ali pun beralasan kalau ia hanya ingin mengecek ATM itu karena sebelumnya ia memakainya namun tidak mengeluarkan uang. Pak Satpam pun sempat bercanda kalau mungkin uang Ali yang saldonya tidak ada. Setelah Pak Satpam pergi, Ali melihat perempuan itu lagi yang akhirnya selesai menarik uang dalam jumlah yang cukup banyak. Insiden kecil pun sempat terjadi di mana jeruk wanita itu tiba-tiba berhamburan di dalam sana. Ali yang melihat kemudian berinisiatif membantu wanita itu dan ternyata wanita itu adalah Dewi sang staring di episode kelima The Other Side Ali yang melihat kesempatan akan segera melancarkan aksinya. Ia lalu menepuk pundak Dewi dari belakang dan saat itu juga Dewi langsung terkena hipnotis Ali. Dalam keadaan yang tegang Ali mulai mensugesti Dewi. Ia lalu meminta uang Dewi sebanyak 300 ribu rupiah. Setelah mendapatkan uang itu Ali pun berlari sekuat tenaga meninggalkan Dewi. Sesampainya di rumah kedatangan Ali itu membuat keluarganya bingung karena Ali yang terlihat panik dan tegang. Untungnya Ali beralasan ia habis olahraga lari. Makanya tubuhnya penuh dengan keringat. Ali pun berpesan kepada mereka semua jangan membuka pintu rumah. jika ada yang mengetuk siapapun itu kecuali jika mereka sudah mengenalnya. Lalu kemudian saat Ali tertidur ia tiba-tiba mendengar suara berdenging dari arah televisinya. Saat keluar ternyata semua televisinya itu menyala dan memperlihatkan sebuah gambar spiral khas ilmu hipnotis itu sendiri. Dan yang lebih mengejutkannya lagi Ali ternyata sudah tidak menderita penyakit buta warna. Karena keanehan itu Ali akhirnya menonaktifkan semua televisinya tersebut. Lalu pada keesokan harinya Ali memberikan uang hasil curiannya itu kepada Ning Sih. 200 ribu untuk uang sekolah Ayu dan 100 ribu untuk uang jajan anak-anaknya. Ning Sih pun menanyakan kepada Ali di mana ia mendapatkan uang itu. Di sini Ali harus berbohong kalau ia sempat bertemu dengan teman lama dan akhirnya ia diberikan uang 300 ribu itu. Siang itu Ali yang sedang membuat surat CV atau riwayat hidup mendengar jeritan Ayu dari kamarnya. Ali yang menghampirinya melihat Ayu sedang menggantung bonekanya dan merusaknya dengan pisau. Ayu mengatakan kalau bonekanya itu jahat karena telah mencuri permen miliknya jadi ia menghukumnya. Menurutnya hal itu juga lucu karena seolah-olah terlihat lemah. Ali yang mendengar itu tentu tidak percaya karena bagaimana mungkin boneka bisa melakukan itu. Ali merasa kalau Ayu sedang ngelantur. Lalu setelah itu Ali dan Ayu menyiram tanaman tomatnya bersama. Tak berselang lama Hendra datang dengan membawa dua buah layangan. Salah satu diantaranya ternyata adalah milik temannya yang ia rampas dari kemenangan waktu berkelahi. Hendra bahkan bercerita kalau saja ia tidak dilerai mungkin ia sudah membuat cacat anak itu bahkan bisa dibuatnya meninggal. Ali yang mendengar Hendra berbicara layaknya psikopat menegur Ali dan mengatakan kalau ia tidak pernah mengajarkan Hendra berkelahi apalagi sampai merampas hak orang lain. Tidak lama kemudian anak yang digebukin Hendra datang dengan membawa ibunya. Terlihat anak itu memang dibuat babak belur sama Hendra. Di sini Hendra malah tertawa dan mengatai anak itu seorang anak mami. Ibu si anak yang mendengar itu tentu kesal dan mengatakan kalau anak Ali ini kurang ajar. Ali yang merasa anaknya tidak sopan kemudian menyuruhnya masuk ke dalam rumah. Karena tidak butuh permintaan maaf, ibu itu meminta ganti rugi kepada Ali agar anaknya dibawa berobat ke dokter. Namun Ali tidak bisa memenuhi permintaan itu karena ia tidak mempunyai uang sama sekali. Dan karena tidak punya uang, akhirnya ibu itu mengambil tanaman tomat Ali sebagai jaminan pengganti uang ganti ruginya. Saat Ali masuk, Ali melihat Ayu yang sedang menghukum adiknya itu. Ali merasa bingung karena hari itu kedua anaknya bikin ia pusing. Ayu ternyata kesal karena kesalahan yang dibuat Hendra menyebabkan tanaman tomatnya harus dirampas. Ali kemudian menyuruh Hendra mandi terlebih dahulu setelah itu lukanya baru bisa diobati. Lalu kemudian Ning Si akhirnya pulang dengan membawa banyak sekali belanjaan. Ali pun merasa bingung karena uang sisa seratus tadi tidak mungkin cukup untuk membeli banyak makanan seperti itu. Di sini dengan entengnya Ning Si mengatakan kalau semua makanan itu ternyata ia curi dari supermarket. Ayu yang mengetahui itu mulai berpikir bahwa ternyata mencuri itu boleh. Hal itu kemudian diperjelas oleh Ning Si bahwa boleh mencuri asalkan tidak ketahuan. Ning Si juga mendukung Hendra yang berkelahi dan berhasil merampas mainan temannya. Ning Si lalu menanamkan persepsi berbeda ke anak-anaknya bahwa jika mereka menginginkan sesuatu mereka harus berusaha bagaimanapun itu caranya. Ali yang mendengar semua kegilaan itu memarahi Ning Si namun Ning Si melawan dan mengatakan kalau ia mencuri di supermarket yang sepi. Pemilik supermarket itu juga kaya dan tidak mungkin akan sadar kehilangan barang sekecil itu. Ayu dan Hendra pun memohon kepada ibunya agar lain kali diajak kalau mau mencuri lagi. Ali yang marah lalu merebut semua barang-barang itu dan membuangnya di tempat sampah. Ali mengatakan kalau ia tidak mau ada barang curian di dalam rumahnya. Seumur-umur Ali tidak pernah mengajarkan mereka untuk mencuri. Ning Si di sini mengatakan kalau apa salahnya mencuri. Ia mencuri juga karena untuk mereka semua bukan untuk Ning Si juga menyebut bahwa semua orang bisa saja berubah pikiran. Ali kemudian ke rumah Iwan dan curhat kalau hari itu semua keanehan terjadi padanya pasca melakukan hipnotis ke orang. Iwan yang mendengar itu mengatakan kepada Ali bahwa tidak seharusnya ia menyalahkan Ning Si. Hal itu karena Ning Si tidak jauh berbeda dengannya yang telah merampas hak orang lain pula. Ali yang semakin bingung karena bagaimana mungkin Iwan mengetahui hal itu kemudian berlari ketakutan meninggalkannya. Lalu setelah melaksanakan sholat Ali mendengar Ning Si yang sedang disekap di kamarnya Ayu. Ayu ternyata ingin memotong tangan ibunya karena kata Ali orang yang bersalah harus mendapatkan hukuman. Di sini Ali kemudian mendengar suara mendenging dari arah televisinya lagi. Salah satu TV-nya kemudian aktif dan menunjukkan animasi spiral sama seperti sebelumnya. Anehnya, Ali yang mencoba menonaktifkan televisi itu nyatanya tidak bisa. Lalu kemudian semua televisinya menyala dan anak istrinya tertawa layaknya orang yang sedang mengalami gangguan jiwa. Tidak lama setelah itu, telepon Ali berdering. Ternyata yang menelponnya adalah ayah dari Ningsi. Ayah Ningsi berpesan kepada Ali untuk memberitahu anak dan cucunya bahwa apapun yang mereka inginkan harus didapatkan dengan cara apapun itu. Hal tersebut tentu membuat Ali semakin bingung. Setelah Ali keluar dari kamar, salah satu TV-nya kemudian menayangkan Dewi, orang yang telah ia hipnotis sebelumnya. Dewi mengatakan itu semua adalah pelajaran buat Ali. Ali yang merasa dirinya telah terhipnotis, mengingat perkataan Iwan, dan mulai berjoget menggerakkan semua anggota badannya. Dewi yang melihat itu pun merasa geli dan menertawakan Ali. Ali kemudian berusaha menyadarkan anak dan istrinya dan mengatakan kalau ini semua hanyalah hipnotis atau ilusi semata. Ali lalu meminta maaf kepada Dewi dan merasa punya waktu itu. Ali melakukan hal itu karena terpaksa dan keluarganya membutuhkan uang. Ia memohon kepada Dewi untuk menghentikan semua dan berjanji akan mengembalikan uangnya. Setelah itu, layar televisinya kemudian bertransisi dan menampilkan Ali yang sedang bergelantungan di sebuah menara atau tugu jam. Ali pun kemudian terbangun dan sekarang berada di menara jam itu. Namun ternyata itu semua hanyalah mimpi buruk dari Ali semata. Ali pun merasa senang karena semua yang terjadi ternyata hanyalah mimpi. Saat akan sarapan bersama, Ali melihat pipi Hendra memar seperti habis dipukul seseorang. Ning sih lalu memberitahu Ali kalau itu semua perbuatannya dan telah memarahi mereka tadi malam. Ali yang mendengar itu terlihat bingung karena seingatnya ia tidak pernah melakukan hal itu. Ali pun mengecek tanaman tomatnya dan ternyata tanaman tomat mereka sudah menghilang. Ali yang kembali masuk melihat bahwa anak dan istrinya menghilang dan suasana secara tiba-tiba berubah menjadi malam. Tidak berselang lama televisinya kemudian menampilkan lagi animasi spiral. Ia pun kembali melihat dirinya yang sedang bergelantungan di menara jam itu. Lalu scene berpindah di mana Ali harus bergelantungan dengan kuat agar ia tidak terjatuh. Ali yang tersadar kembali berteriak memanggil Dewi. Lalu Dewi kemudian hadir di televisi. Di sini Ali meminta maaf dengan tulus kepada Dewi dan memohon kepada Dewi agar diberikan kesempatan terakhir. Ia melakukan hal tersebut karena waktu itu keluarganya tidak punya uang sama sekali. Namun Dewi mengatakan kalau Ali melakukan hal itu karena keputusannya sendiri bukan keputusan keluarganya. Dewi mengingatkan bahwa saat lonceng berbunyi enam kali jarum jam akan lurus. Ali akan jatuh dan mati. Ali bisa saja keluar dari sana jika Ali memutuskan untuk keluar. Dewi mengatakan untuk ambil kendali temukan dirimu semua sejatinya ada di tangan Ali. layar televisi kemudian bertransisi kembali ke Ali yang bergelantungan. Ali kemudian meng-searching tugu jam terdekat di kota itu agar ia bisa menemukan dirinya. Ali yang akhirnya menemukan alamatnya akan segera ke tugu itu. Namun secara tiba-tiba pintu rumahnya terkunci dan kuncinya juga patah. Ali pun berusaha sekuat tenaga untuk keluar di sana. Dewi yang menyaksikan itu hanya bisa tertawa melihat apa yang dilakukan Ali. Ali yang sudah mulai marah bertanya kepada Dewi di mana keluarganya. Dewi pun menjawab kalau sebenarnya keluarganya ada di rumah. Dewi melakukan semua itu tidak untuk menyakiti siapa-siapa. Ia melakukan itu hanya untuk memberikan pelajaran kepada Ali semata. Dewi lalu menyuruh Ali untuk memikirkan kata-katanya kendali ada di tanganmu. Ali lalu memejamkan mata dan mulai berpikir kalau semua kejadian itu hanya ada di dalam kepalanya sebenarnya. Dalam keadaan tenang ia akhirnya berhasil membuka pintu rumahnya. Saat keluar Ali ternyata sudah berada di sekitaran menara jam itu. Ali kemudian menemukan menara jam tersebut dan memulai untuk memanjatnya. Namun sekeras apapun usahanya Ali nyatanya tidak bisa memanjat menara jam itu dan akhirnya terjatuh dan terjatuh lagi. Dalam keputus asaan itu Ali akhirnya berusaha menenangkan dirinya. Ia mulai memikirkan kata-kata Dewi kalau kendali ada di tangannya ia memaksa dirinya untuk terbangun dan sadar dan diperlihatkan kalau keadaan sebenarnya yang dialami Ali ia tengah bergelantungan di atas ketinggian. Kembali kepada jiwa Ali yang akhirnya terbangun dan kini berada kembali bergelantungan di menara jam itu. Tak berselang lama keluarganya muncul dari bawah dan menyuruh Ali untuk melepaskan pegangannya. Ning sih berkata berkata bahwa kalau Ali turun semua masalahnya akan hilang. Namun Ali menanamkan kepada dirinya kalau ia tidak akan lari dan akan menghadapi semua masalah. Karena jarum jam telah lurus Ali pun akhirnya terjatuh. Di tengah-tengah ia jatuh itu ia pun memikirkan kata-kata Dewi yang menyuruhnya untuk mengambil kendali. Ali pun berusaha tetap tenang dan mulai berprinsip kalau ia tidak akan membiarkan orang lain mengendalikan dirinya. Ia menolak hipnotis itu. Ali pun akhirnya tersadar dari hipnotis Dewi sebelum ia terjatuh dari ketinggian. Dewi pun memberikan selamat kepada Ali karena telah berhasil keluar dari hipnotis nya. Di sini Dewi juga mengatakan kalau ia sedang mengumpulkan orang-orang istimewa seperti Ali untuk sebuah misi penting, sebuah misi besar. Dewi menyebutkan keistimewaan Ali bahwa pada saatnya nanti ia tidak hanya bisa mengendalikan dirinya sendiri tetapi juga pikiran orang lain. Ali pun bertanya kepada Dewi siapa ia sebenarnya. Dewi pun menjawab kalau ia bekerja untuk seseorang yang telah diberikan petunjuk, dia tahu banyak rahasia dan mereka butuh orang-orang seperti Ali untuk menyelamatkan kemanusiaan, menyelamatkan dunia, yang tahu orang itu jangan lupa komen bre, parah sih kalau sampai nggak tahu, dan akhirnya seri Joko Anwar's Nightmares and Daydreams episode ke-6 pun selesai. Episode ke-7 sendiri akan menceritakan seorang ahli berlian yang tengah mencari adiknya yang hilang. Saat sedang menelusuri setiap petunjuk yang ada, ia dihadapkan dengan situasi yang mematikan. Jadi, bagaimana kelanjutan ceritanya? Tanpa banyak spoiler di awal, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Episode ke-7 ini berlatar di Jakarta tahun 2024. Diawali dengan memperlihatkan seorang ahli penaksir harga berlian yang bernama Valdia. Valdia saat itu disuruh oleh orang beacukai yang bernama Randy, yang kebetulan adalah pacarnya, untuk meneliti berlian seorang perempuan yang baru ia beli dari luar negeri. Di saat Randy pergi sebentar, wanita itu berniat menyuap Valdia dengan uang dolar. Namun Valdia menolak untuk menerima suap itu. Setelah semua pemeriksaan selesai, akhirnya ditetapkan bahwa harga berlian itu jauh lebih tinggi daripada yang tertulis di sertifikat. Untuk itulah, ia harus membayar pajak tambahan sebesar 1,8 miliar rupiah. Pegawai Bea Cukai auto full senyum nih. Saat Valdia akan pergi, di sana ia bertemu dengan seorang wanita misterius bernama Laksmi. Laksmi memuji mata Valdia yang menurutnya sangat bagus dan tajam. Ia juga mempunyai firasat kalau mereka berdua akan bertemu kembali suatu saat. Dan seris Joko Anwar's Nightmares and Daydreams episode ke-7 pun dimulai. Untuk episode 7 ini berjudul P.O. Box. Scene kemudian berpindah di mana saat Valdia diantar pulang oleh Randy ia sempat melihat video kenang-kenangannya bersama dengan kakaknya. Kakaknya yang bernama Dara itu ternyata menghilang 5 tahun yang lalu sesaat setelah ia melakukan interview di suatu perusahaan. Dara ini juga ternyata adalah mantan pacar dari Randy sebelumnya. Di rumah Valdia ia pun melepas rindu dengan melihat foto-foto sang kakak. Di balik salah satu foto itu Valdia secara tidak sengaja menemukan flash disk milik sang kakak. Saat ia membuka flash disk itu Valdia melihat berkas lamaran yang pernah dibuat Dara sebelumnya. Dara ternyata mengajukan lamaran sebagai seorang fotografer dan mengirim berkas lamarannya ke P.O. Box 8888. Valdia kemudian meng-searching lowongan kerja di tahun itu yang terbit di surat kabar. Dan hal itu memang benar pada saat itu sebuah perusahaan membutuhkan orang-orang yang mempunyai talenta di dalam bidang apapun. Pada keesokan harinya Valdia ke kantor pos yang dimaksud dan berniat untuk menyewa P.O. Box 8888 itu. Namun petugas di sana melarang karena sudah ada perusahaan yang menyewanya duluan. Petugas itu juga mengatakan kalau Valdia adalah orang kedua yang bertanya-tanya tentang P.O. Box itu. Valdia yang penasaran meminta ke petugas itu untuk memberikan informasi orang pertama tersebut. beruntungnya petugas itu bersedia dan memberikan semua informasi tentang orang pertama itu. Singkat cerita Valdia pun akhirnya ke rumah orang itu. Namun Valdia merasa aneh karena pemilik rumah itu malah terlihat gelisah dan mondar mandir di dalam rumahnya. Tak berselang lama adik dari wanita itu keluar dan mengancam Valdia dengan sebuah benda tumpul. Bahkan wanita itu juga memegang sebuah pisau dapur untuk berjaga-jaga. Wanita itu pun menanyakan alasan Valdia menanyakan tentang PO Box itu. Valdia kemudian mengatakan kalau kakaknya menghilang sesaat setelah melamar pekerjaan di PO Box itu. Lalu kemudian wanita itu mengeluarkan suaminya yang ternyata telah mengalami cacat seumur hidup. Hal itulah yang membuatnya agresif terhadap Valdia. Suami perempuan itu cacat karena ternyata ia juga telah melamar pekerjaan di PO Box yang sama. Sebelumnya suaminya itu ternyata adalah seorang peneliti terbaik dari kampusnya. Valdia pun memperlihatkan foto darah ke pria cacat itu untuk mencari tahu di mana keberadaannya sekarang. Namun secara tiba-tiba pria itu malah menangis sesaat melihat foto darah. wanita itu yang melihat suaminya tantrum lagi akhirnya menyuruh Valdia untuk segera pulang saja. Valdia pun kemudian dijemput oleh Randy. Di tengah perjalanan pulang mereka berdua hampir saja menabrak Laksmi. Valdia mengatakan kepada Randy kalau ia pernah melihat perempuan itu beberapa hari yang lalu. Namun saat Valdia keluar Laksmi tiba-tiba saja menghilang. Pada keesokan harinya petugas surat kabar datang ke rumah Valdia dan memberikan surat kabar baru yang baru saja terbit hari itu. Di surat kabar itu Valdia akhirnya melihat lamaran yaitu lamaran yang sama yang diajukan oleh Dara. Tidak berpikir panjang Valdia menulis surat lamaran dan berniat melamar pekerjaan di PO Box itu. Valdia melamar sebagai seorang ahli penafsir harga berlian sesuai dengan permintaan lamaran itu yang mencari talenta dari bidang apa saja. Setelah itu Valdia pun memasukkan surat lamarannya ke kotak pos di pinggir jalan. Ia kemudian menunggu dan akhirnya melihat lamarannya itu akan dibawa ke PO Box 88 oleh petugas kantor pos. Setelah itu Valdia ke kantor pos dan menyewa salah satu PO Box yang ada di sana. Valdia berniat mencari tahu siapa sebenarnya orang yang mengambil surat lamaran nantinya. Valdia pun harus menunggu lama karena orang-orang itu belum juga mengambil surat lamarannya. Tak berselang lama orang yang curigai Valdia pun datang dan ia langsung berpura-pura memasukkan barang di PO Box miliknya. Saat berbalik badan Valdia akhirnya melihat orang yang menyewa 8 itu. Setelah Valdia keluar, ia ternyata menyelinap masuk di bagasi mobil orang itu. Sesampainya di sana, Valdia ternyata kecolongan dan tidak melihat kedua pria itu pergi kemana. Valdia pun menghubungi Randy dan memberitahunya kalau ia sedang menelusuri PO Box 8 8 8 itu. Randy pun meminta kepada Valdia untuk share lokasinya sekarang dan akan membantunya mengungkap kasus itu. Namun Valdia menolak karena tidak ingin membahayakan keselamatan Randy. Bersamaan dengan itu Valdia menerima pesan dari pihak PO Box bahwasannya ia telah diterima dan akan diundang besok jam 9 untuk sesi interview. Valdia Valdia harus bermalam di sana dan menunggu keesokan harinya untuk sesi interview. Singkat cerita pada keesokan harinya jam pun menunjukkan kurang 10 menit lagi jam 9 Valdia pun harus bersiap-siap dan merapikan dirinya dengan seadanya. Valdia pun masuk ke dalam lift di mana terlihat orang-orang yang juga melamar di PO Box itu. Para pelamar itu pun mulai merasakan ada yang aneh. Mengapa ada perusahaan yang mencari orang-orang namun dalam bidang yang tidak spesifik? Mereka semua ternyata berasal dari talenta yang berbeda-beda. Ada yang seorang penyanyi, koki, pemain bola, peneliti, atlet renang, pemain biola, bahkan ada pria yang bertalenta sebagai pemain bokep online dan Valdia sendiri sebagai ahli penaksir harga berlian. Jadi bisa dikatakan mereka semua memiliki satu anggota badan yang terlatih dan mewakili keahliannya masing-masing. Saat mereka semua berbincang-bincang, lift tiba-tiba berhenti dan dari atas sana muncul asap yang akhirnya membuat mereka semua pingsan. Mereka semua pun akhirnya tersadar dan ternyata mereka semua dibawa ke dalam ruangan berisi makhluk-makhluk agartan. Salah satu di antara mereka yakni si pemain biola ternyata tangannya sudah dipotong oleh orang agartan. Bahkan salah satu di antara agartan itu ada si Adrian si makhluk agartan dari episode 3. Jari jemari pemain biola itu kemudian dipotong-potong dan dibagikan ke makhluk agartan itu. Dan yang lebih menjijikannya lagi para agartan itu ternyata memakan jari jemarinya dengan sangat lahap. Dan orang selanjutnya adalah si peneliti. Di sini karena dia adalah peneliti maka yang disajikan adalah otaknya. Namun karena terlalu sensitif scene ini skip saja. Lalu ada si pemain bokep yang dipotong ya pastilah otongnya. Singkat cerita orang selanjutnya yang akan disajikan adalah Valdia. Karena seorang ahli penaksir harga berlian maka yang disajikan adalah matanya. Para agartan itu menilai bahwa sajian itu adalah yang paling mahal dan yang paling favorit. Para agartan itu tidak menyebutkan dirinya sebagai seorang kanibal karena mereka hanya memakan anggota tubuh yang terlatih saja. Mereka menyebut dirinya rantai tertinggi piramida makanan. Lalu saat mata Valdia akan segera dimakan, sang antibody atau staring di setiap episode pun akhirnya datang. Mereka semua dipimpin oleh Wahyu orang yang telah diberikan petunjuk oleh malaikat. Mereka semua pun pada akhirnya menembaki para makhluk agartan itu. Di sini insiden kecil terjadi di mana Wahyu terkena pisau. Akan tetapi ia berhasil diselamatkan oleh Panji yang seorang antibody. Rania juga menunjukkan kemampuannya di mana ia menghipnotis salah satu agartan yang kemudian menyerang para agartan yang lain dan pada akhirnya melakukan gerakan yang seolah-olah sedang bunuh diri. Akan tetapi para petinggi agartan tidak tinggal diam dan akan melakukan perlawanan. Para agartan itu kemudian menyerang mereka dengan kekuatan pikiran yang dimilikinya. Hal itu membuat semua staring, kemudian terlempar dan berada di dimensi lain. Namun hal itu tidak berlangsung lama setelah Dewi dan Ali sang ahli hipnotis berhasil keluar dan menyelamatkan mereka semua. Dewi dan Ali kemudian berperang melawan sang ketua agartan dengan kekuatan pikirannya. Sementara itu Laksmi menyuntikkan obat penawar kepada Valdia yang akhirnya membuatnya tersadar. Kembali kepada Dewi dan Ali yang akhirnya membuat para agartan itu semuanya tewas dan akhirnya film pun tamat. Terima kasih buat kalian yang masih setia sama saya dan telah menemani saya menamatkan seris ini. Terima kasih dan sampai jumpa di bahasan film seris lainnya.